orang tua. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang ada di rumah perlu saya sampaikan bahwasannya kegiatan MPLS ini materinya banyak sekali. Insya Allah mungkin yang pertama yaitu terkait dengan wiata mandala. Wiata mandala itu masuk di dalam pengenalan lingkungan sekolah. Wiata mandala itu apa? Ya nanti akan disampaikan. Saya tidak akan mengupas tapi ini secara umum materi yang tersajiki dalam kesempatan selama tiga hari ini. Yang dimulai tanggal 12, 13, 14 Juli 2021. Yang berikutnya yaitu terkait dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangat penting karena bagaimanapun di samping secara ya intelektual ya mungkin secara spiritual itu harus betul-betul bagus. Nah spiritual inilah masuk di dalam kategori pendidikan karakter. Negan itu monggo nanti diikuti dengan sebaik-baiknya. Berikutnya lagi yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini penting karena kita hidup dan merasakan kehidupan di muka bungi Indonesia. Maka bagaimanapun kita harus mengikuti daripada pola dan aturan yang didepat oleh pemerintah. Apa saja yang masuk di dalam wawasan kebangsaan dan perbangsa ya masuk di dalamnya itu. Yang berikutnya lagi ya nanti itu terkait dengan kurikulum 13 ada di dalamnya. Ya mungkin ada juga materi as wajah ya. Ya juga masuk juga di dalamnya ya mungkin kegiatan mandiri. Ya oleh karena itu diikuti beberapa materi ini yang akan tersaji ya selama tiga hari. Insya Allah mungkin waktunya sampai jam berapa ini kita? Terakhir 10.45. Oleh karena itu waktu yang singkat ini diikuti dengan seksama. Karena kami tidak berlama-lama kalau panjenahan di luar ya Bapak Ibu dan anak-anakku di rumah itu panjenahan tidak ada kontak komunikasi secara langsung. Tapi kami seperti ini ya mungkin menjaga daripada di masa pandemi ini. Ya saya berdoa mudah-mudahan anak-anakku semuanya orang tua yang ada di rumah serta Bapak Ibu guru, start data usaha dan karyawan SMP 2 pandangan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ya umur panjang, dan juga kami berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dari muka bumi khususnya yaitu di SMP 2 pandangan ini dan akhirnya kita diberikan sehat. Berikutnya perlu saya sampaikan, kegiatan ini dilaksanakan ya secara virtual. Karena dari surat edaran, Menteri, Bupati, sampai dengan jajaran yang terendah yaitu Dinas Pendidikan Kataan Pasuruan, menginstrusikan bahwasannya kegiatan selama pembelajaran yaitu tidak dilakukan dengan tatap muka, termasuk di dalamnya adalah MPLS. Ini awal di kelas 7 yang baru. Ada pun di kelas 8 dan kelas 9, hari ini sifatnya yaitu pembelajaran pengenalan materi, yaitu terkait dengan BJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh, atau BDR, belajar dari rumah. Belum itu saya pesankan kepada anak-anakku yang ada di rumah, mudah-mudahan semuanya dibantu, dibimbing oleh orang tua, karena nanti pembelajarannya seperti ini, melalui daring. Kalau sehari ini, ya mungkin itu sejumlah 354, itu semuanya bisa tercover dengan media sosial yang kami manfaatkan ini, tapi ke depan itu nanti pakai Zoom, meeting Zoom, atau mungkin pakai Classroom, atau mungkin Google Form, atau yang lainnya. Itu nanti per kelas, per jenjang. Jadi sekarang itu sifatnya secara klasikal semuanya. Tapi kalau nanti pembelajaran BJJ, itu ada jadwalnya. Insya Allah nanti anak-anak yang ada di rumah menerima jadwal itu. Insya Allah sudah beredar kepada anak-anak. Jadi mulai tanggal 15 nanti, sudah mulai pembelajaran jarak jauh. Jadi saya belum tahu dengan anak-anak yang ada di rumah ini. Ya, cuma sekilas saja ini ada beberapa, ya mungkin view yang bisa kami lihat di layar. Tapi anak-anakku di rumah bisa melihat daripada kami. Kami tidak mempengkelankan diri dulu. Ya nanti bisa tanya, oh siapa pola sekolahnya. Nanti di dalam itu ada. Karena nanti ada pengenalan, ya tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Ya mungkin ada tugas-tugas seperti itu. Tanya pola sekolahnya siapa, wakil pola sekolahnya siapa, yang di kiri kanan saya itu siapa namanya. Ya, cuma anak-anak dan orang tua bisa mengenal kami dari sisi wajah saja. Tapi belum saya buka terkait dengan identitas saya. Oleh karena itu mulai tadi saya tidak memperkenalkan diri. Pokok yang jelas itu adalah kami menyampaikan daripada kegiatan MPLS hari ini adalah seperti itu. Terus berikutnya, kami berharap mudah-mudahan saja dalam kegiatan pagi ini yang dimulai kegiatan MPLS tanggal 12 ini sampai dengan berakhirnya tanggal 14 nanti. Itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Sekali lagi ini saya sampaikan apresi yang cukup tinggi kepada seluruh jajaran panitia, kepada tim IT, dan semua komponen yang mensupport daripada kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Berharap-berharap saja amal serta apa yang panjenengan lakukan mendapatkan imbalan amal soleh yang akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang terbaik bagi panjenengan semuanya. Bapak dan Ibu, setanah anakku yang berbahagia, kiranya itu yang bisa saya sampaikan, saya tidak berlama-lama karena saya ya cuman dibatasi durasi, cuman 10 menit. Ini saya lihat ini sudah 15 menit, berarti saya itu melebihi jatah, 5 menit. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan, ini menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat, menjadikan sebuah bekal untuk kehidupan kita menapaki dunia baru yang dari jenjang SD ke jenjang SMP yang sama sekali mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di SD. Karena di SMP nanti panjenengan, anak-anakku bisa memperkenalkan daripada mapel-mapel yang ada. Kalau di SD itu satu guru bisa mengajar beberapa mapel, karena gurunya terbatas. Tapi kalau di sini adalah per bidang studi, ya mungkin ada beberapa Bapak-Ibu yang sekiranya mengajar beberapa bidang studi. Oleh karena itu nanti anak-anakku bisa lebih jauh, lebih dalam lagi mengenal daripada lingkungan sekolah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, tepat pukul 8.45, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, SMP Negeri Dua Pandan tahun pelajaran 2021-2022, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dan dimulai. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya dalam sambutan ini. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ahudullah S.B.N.B.D. yang telah membuka acara panduah hari ini. Baiklah sekalian, berikutnya yaitu pembacaan doa, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi ilmu yang barokat dan menfaat. Mari kita berdoa, berdoa Allah S.W.T. Saya pimpin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selamat datang untuk anak-anakku sekalian siswa-siswi baru SMP Negeri Dua Pandaan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini saya selaku pembina kesiswaan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. awal supaya kalian nanti bisa mencermati dan bisa mengikuti materi yang akan kami sampaikan. Baiklah anak-anak, sekarang semuanya peserta didik baru, mari kita cermati, kita simak masa pengenalan lingkungan sekolah dengan memperhatikan profil SMP Negeri 2 Pandaan. Terima kasih. 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 materi tentang MPLS, temanya adalah Wawasan Wiata Mandala. Sebagai apersepsi atau motivasi telah kalian termati dan kalian saksikan tadi tentang pengenalan sekolah sepintas keadaan di SMP Negeri Dua Pandaan. Yang disampaikan tadi adalah memberikan arahan atau memberikan gambaran kepada kalian tentang keadaan SMP Negeri Dua Pandaan. Dimana kesimpulannya anak-anak sekalian ada di dalam profil sekolah bisa kalian perhatikan yang pertama ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang ada di SMP Negeri Dua Pandaan. Yang kedua ada lingkungan sosial. Kemudian ada kegiatan-kegiatan. Yang kegiatan itu semuanya bernuansa pendidikan dan pembelajaran. Nah, berikutnya tentang Wawasan Wiata Mandala berarti berhubungan dengan apa yang ditayangkan tadi. Yaitu yang pertama yang harus kalian mengerti atau bahami yaitu tentang Wawasan Wiata Mandala. Wawasan artinya adalah cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggap indrawi terhadap sesuatu, yaitu sesuatu lingkungan yang berwiata, yaitu berpendidikan mandala artinya lingkungan. Berarti wawasan Wiata Mandala itu adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Artinya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan atau di luar pembelajaran. kemudian yang berikutnya anak-anak sekolah mengembang misi pendidikan. Berarti sekolah itu harus mempunyai mempunyai visi dan misi. Kalian bisa di sebelumnya itu sudah ditayangkan, sudah ditampilkan, bahkan kalian bisa melihat bahwa visi yang pertama yang harus diketahui oleh anak-anak, visi SMP Negeri Dua Pandangan itu adalah terwujudnya lulusan yang kerdas, berbudaya lingkungan, berkompetisi secara global. Kemudian diterjemahkan nanti dalam misi-misi sehingga bisa terlaksana dan terrealisasi. Sekolah itu harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar yang ada di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, mengayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Kemudian sekolah menjadi tauladan bagi masyarakat sekitar karena misi pendidikannya. Kemudian anak-anak, cara mewujudkannya, ini anak-anak yang harus tahu, cara mewujudkan wawasan wiata mandala, cara mewujudkan bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ada lima komponen penting. Nanti fokusnya adalah peran murid, peran siswa. Tapi kalian juga harus tahu bahwa di sekolah, di lembaga pendidikan itu ada lima peran yang perlu diketahui. Yang pertama peran kepala sekolah. Tadi kalian sudah kenal dengan Bapak Kepala Sekolah kita, sudah kenal dengan kami, berempat. Kemudian nanti secara bertahap, karena waktunya terbatas untuk pengenalan Bapak Ibu Guru, pengenalan sivitas akademika atau pengenalan karyawan, secara bertahap. Secara bertahap kalian nanti akan kenal. Untuk bisa berinteraksi dengan baik, memang harus saling mengenal. Kenal dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, sebagai pimpinan di SMP Negeri Dua Pandaan, dan kenal dengan para wakil Kepala Sekolah, kemudian kenal dengan wali kelasnya nanti, dan kenal dengan Bapak dan Ibu Guru. Itu secara bertahap. Peran dari Bapak Kepala Sekolah sangat berat anak-anak. Oleh karena itu harus didukung oleh semua komponen yang ada di sekolah. Yang pertama beliau sebagai penanggung jawab, penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah di SMP Negeri Dua Pandaan. Kemudian yang kedua, beliau harus dihormati berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui Kepala Sekolah, dengan prosedur- prosedur yang ada, dengan alur yang ada di sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin Kepala Sekolah. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan program yang telah disusun bersama orang tua dalam hal ini diwakili oleh para pengurus komite sekolah. Kemudian menyelenggarakan usaha sekolah yang melibatkan pendidik, khusus komite sekolah, kemudian pihak keamanan setempat, dan tokoh masyarakat. Kemudian menertipkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan dan tata tertib. Nanti kalau kalian sudah melaksanakan kegiatan berikutnya ini, kalian harus berpedeman atau mematuhi juga tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian mengadakan rapat koordinasi bersifat isi dental antara guru, wali murid maupun siswa. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan. PKS, patroli keamanan sekolah, pramuka, PMR, paskibra, kemudian ekstra-ekstra yang ada di sekolah seperti kesenian. Nanti kalian akan bisa mengikuti ekstra-ekstra kurikuler yang ada di sekolah. Kemudian nanti pembelajaran setara daring, kemudian berikutnya itu misalnya bisa tata muka, kalian akan lebih leluasa. Tapi pada masa daring seperti ini, saling komunikasi. Kemudian yang berikutnya, peran guru, bapak dan ibu guru itu perannya adalah menjunjungi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian yang berikutnya menjadi pamong atau tauladan di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran karyawan. Kalau di sini, peran sifitas akademika atau karyawan. Sebagai kelengkapan yang ada di sekolah, anak-anak sekalian, itu di sekolah ada tata usaha yang melayani administrasi dalam proses belajar-mengajar supaya lancar. Kemudian perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Nanti kalian akan tahu itu ya. Kemudian semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Nah, ini anak-anak, sebagai fokus pada masa pengenalan sekolah ini, kalian sebagai siswa SMP Negeri Dua Pandaan, maka mohon ini betul-betul dilaksanakan, diimplementasikan. Itu semuanya adalah untuk kalian. Karena sebagai siswa, kegiatan utamanya adalah belajar, berlatih, kemudian mengimplementasikan sikap dan perilaku berkarakter yang baik, semuanya adalah untuk merubah, merubah kalian supaya menjadi siswa yang baik dan cita-cita kalian akan berhasil. Mewujudkan siswa yang berkarakter. Oleh karena itu, apa yang harus kalian lakukan? Tidak hanya kalian itu menjadi siswa yang cerdas, pintar, tapi harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diantaranya mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah, tanpa kecuali. Setuju, anak-anak ya? Itu adalah yang pertama. Tidak ada siswa yang pintar tanpa melaksanakan kecuali. Semua apa yang disarankan atau disaratkan dalam visi dan tujuan dari pada sekolah. Kemudian yang kedua, hormat dan sopan santun kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman. Oleh karena itu harus saling koordinasi, kerjasama. Saling hormat, menghormati. Karena membentuk interaksi yang baik, itu adalah termasuk berkomunikasi dengan teman. Oleh karena itu di sekolah ada organisasi siswa, namanya organisasi siswa intrasekolah. Tidak boleh bersikap individualis, harus bersikap gotong-royong. Kemudian yang berikutnya, belajar dengan tekun. Artinya belajar dengan tekun itu belajar dengan istikomah, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Karena apa? Karena manusia, siswa, diberi komponen yang ada di dalam tubuh kita, yaitu otak, itu perlu di terstruktur. Artinya terstruktur itu berurutan, berurutan sistematis. Jadi harus tekun, terjadwal. Semuanya akan bisa berjalan dengan baik kalau mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ada. Oleh karena itu di sekolah, nanti kalian mengenal jadwal pelajaran. Kemudian di rumah, saya berpesan juga begitu. Untuk belajar, waktunya diatur, kalau sudah berjalan. Semua kalian tidak ada yang bodoh. Semua siswa itu pintar. Yang berbeda adalah cara memanfaatkan waktu. Kemudian menyelesaikan tugas dengan baik yang disampaikan oleh guru. Nanti pada akhir kegiatan itu, kegiatan ini anak-anak, Pak Arief memberikan tugas. Nanti pada jam 16.00, tugas itu harus sudah disampaikan. Harus disampaikan. Ada lima tugas, pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Tidak bisa khawatir. Pasti bisa. Karena ini adalah masa pengenalan. Sikap dan tinggal laku ataupun hal-hal yang sifatnya adalah pengenalan. Pasti bisa. Sesuai dengan kalian yang menjawab sendiri-sendiri. Kemudian menjaga nama baik keluarga, sekolah, dimanapun berada. Jadi mari kita senantiasa menjaga nama baik keluarga, sekolah, dimanapun berada. Artinya mari kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian menjauhi narkoba dan sejenisnya. Jangan sampai mendekati. Apalagi mencoba. Oleh karena itu kita harus pintar sekali membaca situasi, harus pintar melihat lingkungan. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Kalau nanti di sekolah maupun juga di rumah, mari kita senantiasa menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Enggaplah apa yang ada di sekitar kita perlu dijaga dan itu adalah milik kita sendiri dan harus dijaga. Itu anak-anak tentang peran dari peranan dari siswa. Kemudian yang berikutnya ada ada delapan peranan dari murid dan anak-anak ya yang nantinya ini bisa dilaksanakan, diimplementasikan, ya kemudian bagaimana lagi untuk berikutnya selain peran itu anak-anak harus bisa menjaga keamanan sekolah. Untuk menjaga keamanan sekolah kita saling berkoordinasi sikap-sikap kita ya termasuk interaksi atau hubungan antar teman dan termasuk hubungan antar sekolah siswa dengan di sekolah yang lain harus harmonis. Tidak boleh ada perkelaian dihindari perkelaian antar pelajar itu semuanya karena hal-hal yang negatif. Kemudian yang berikutnya melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Kepada usis, guru, wakil kepala sekolah, bimbingan penyuluan atau BK ataupun kepala sekolah. Bagaimana caranya anak-anak? Apanya yang dimaksud peristiwa negatif? Misalnya ada anak sakit, kemudian ada gangguan, kemudian ada siswa yang tidak aktif, mungkin ada permasalahan, itu dikomunikasikan. Kemudian memelihara lingkungan sekolah. Baiklah anak-anak tentang lingkungan sekolah. Tadi kalian sudah melihat, memperhatikan profil sekolah. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan. Apa yang kalian lihat, ada tiga kesimpulannya. Di dalam tayangan tadi ada lingkungan sekolah, lingkungan fisik dan non-fisik. Kemudian ada interaksi, ada pembelajaran, ada hubungan dengan masyarakat. Nah, untuk lingkungan sekolah, anak-anak, ini perlu kalian perhatikan. Kalian harus bangga menjadi siswa SMP Negeri Dua Pandaan. Sekolahnya luar biasa, lingkungan hidupnya luar biasa, sudah beradiviyata, sudah berwawasan lingkungan secara nasional dan mandiri. Kalian kalau sudah ada di lingkungan SMP Negeri Dua Pandaan, berarti harus patut dan taat kepada sekolah, menjaga lingkungan sekolah. Di antaranya, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. memelihara lingkungan hidup yang lain, tanaman atau lingkungan biotik yang ada di sekolah, sanitasi dijaga. Dan tidak kalah pentingnya, mari kita terapkan di lingkungan rumah kita masing-masing. Karena kalian sudah masuk ke SMP yang beradiviyata mandiri. Kalian harus bangga. Sementara teman kalian tidak berkesempatan di SMP Negeri Dua Pandaan karena memang keterbatasan. Oleh karena itu kalian harus bangga. Bagaimana memujukkan rasa bangga itu? Belajar dengan tekun. Kalau dengan belajar yang suasana seperti ini, selalu aktif dan komunikasi. Jadi kalian harapan Pak Arief, kalian masuk di SMP Negeri Dua Pandaan harus pintar menjaga lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolahnya sudah beradiviyata mandiri nasional. Sedangkan karakternya sudah PPK. Jadi sudah PPK. Sudah berkarakter. Oleh karena itu lengkap sudah di SMP Negeri Dua Pandaan. Nanti tiga tahun ke depan ini kalian manfaatkan, insya Allah kalian akan menjadi siswa yang berhasil di SMP Negeri Dua Pandaan dan cita-cita kalian akan terwujud. Itu tentang lingkungan sekolah. Mengapa Pak Arief menekankan kepada lingkungan sekolah? Karena SMP Negeri Dua Pandaan ini sudah berupaya keras, sudah berjuang, sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup sebagai sekolah yang beradiviyata mandiri. Sudah sekolah berintegrasi. Sekolah yang mempunyai prestasi luar biasa di ujian nasionalnya dulu. Sampai sekarang. Dan sudah menjadi sekolah model. Oleh karena itu anak-anak, mengapa pembelajaran untuk masa pengenalan lingkungan sekolah dikemas seperti ini? Karena kita sudah menjadi sekolah yang rujukan, sekolah rujukan nasional. Oleh karena itu kalian harus punya percaya diri yang kuat. Mempunyai percaya diri yang kuat, saya menjadi siswa SMP Negeri Dua Pandaan harus pintar. Harus belajar dengan tekun. Jadi seperti itu, untuk percaya diri harus mempunyai motivasi yang kuat. Itu anak-anak, supaya kalian mempunyai karakter dan sikap yang lebih percaya diri, saya sampaikan apa yang saya sampaikan tadi, termasuk profil, itu adalah untuk memberikan semangat kepada kalian. Mungkin di antara anak-anak, sekarang sudah beberapa materi ini saya sampaikan, ada yang terpikirkan. Untuk karena keterbatasan waktu, anak-anak ya, itu merupakan bahan, nanti bisa berkomunikasi. Termasuk materi ini juga sudah disampaikan kepada kalian, PPT ini di-share kepada kalian, termasuk profilnya sudah. Sehingga nanti untuk mengerjakan tugas, kalian berpedoman pada materi yang saya sampaikan. Tidak usah khawatir, kalian harus punya pikiran yang positif untuk supaya nanti bisa mengerjakan tugas itu dengan baik. Kemudian anak-anak, peran masyarakat. Jadi sekolah tidak bisa berdiri sendiri anak-anak, harus didukung oleh peran dari masyarakat. Masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Yang di antaranya mendukung program dan kebijakan sekolah. Sekolah itu punya kebijakan. Dalam rangka memajukan proses belajar-mengajar, PBM. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Itu peran dari masyarakat. Oleh karena itu anak-anak, jadi mulai tadi saya sampaikan untuk peran itu tidak cukup tanggung jawab Bapak dan Ibu Guru, tidak cukup tanggung jawab kalian termasuk masyarakat. Kemudian ini anak-anak, untuk sekolah sebagai kawasan Wiatamandala, sekolah yang berwawasan lingkungan, sekolah yang berwawasan atau cara pandang sekolah, bahwa sekolah adalah merupakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran, harus didukung oleh tujukan. Keamanan. Saya milik kedua pandangan dari segi keamanan, sangat aman sekali. Sangat nyaman, karena suasananya, lingkungan hidupnya, lingkungan sosialnya bagus, terletak di lokasi yang sangat strategis. Kemudian hubungan sosial antar warga yang ada di sekolah, bagus sekali. Oleh karena itu kalian harus bersyukur, karena keamanannya sangat bagus. Nah ini tidak bisa terwujud tanpa kerjasama dengan orang tua, wali murid. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Kemudian kedisiplinan. Tentang disiplin anak-anak harus dilatih. Disiplin itu harus dilatih dan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan terbiasa. Sehingga nanti kalian untuk berikutnya, supaya bisa mengedepankan kedisiplinan, harus dilatih sedikit mungkin. Ya mulai sekarang. Apa yang kalian laksanakan di tingkat SDMI dulu, harus ditingkatkan. Kalau sudah di SMP, kedisiplinannya harus ditingkatkan. Harus dilatih. Kalau sudah latihan itu biasa anak-anak. Kemudian sekolah rindang. Bagus sekali kalau kalian sudah pernah kemarin ke sekolah dan menurut profil tadi, kalian melihat profil tadi, sekolah kita sudah berakibiatan mandiri dari segi tanaman, flora-flora yang ada di sekitar sekolah, bagus sekali. Kemudian kebersihan. Alhamdulillah sekolah kita termasuk sekolah yang sangat bersih. Kemudian yang berikutnya, ketertiban anak-anak. Ya, ketertiban dan keindahan. Itu adalah 7K yang ada di sekolah harus terwujud. Itu semuanya terwujud berkat kerjasama baik antara siswa, guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, anak-anak untuk mendukung ini, nanti kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran, kalian sudah masuk, maka akan mengenal yang namanya pendukung-pendukung yang ada di sekolah, yaitu organisasi siswa intrasekolah. Kemudian kalau ada di sekolah, di kelas, ya kalian akan mengenal wali kelasnya masing-masing dalam rangka juga untuk mewujudkan 7K yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya, anak-anak yang terakhir. Bagaimana untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan wiata mandala, bahwa sekolah itu adalah merupakan lingkungan pendidikan, sekolah itu anak-anak tidak boleh digunakan. Apa saja yang tidak boleh digunakan itu, yang pertama promosi atau penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nanti kalian akan bertanya, Pak, di kooperasi itu. Oleh karena itu di sekolah ada kooperasi, tempat tersendiri, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah. Untuk yang lainnya tidak dibolehkan, karena sekolah adalah tempatnya pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, tempat penyebaran aliran-aliran yang dilarang menurut undang-undang. Kemudian propaganda politik dan tempat kampanye. Shotting film dan sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Lupa, untuk shotting film dan sinetron itu kan yang saya lihat di media sosial, di TVRI. Nah, oleh karena itu dibolehkan sepanjang itu adalah untuk kegiatan pendidikan dan mendapat izin dari satu, sekolah, dinas pendidikan, kemudian dari pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk kreativitas siswa. Boleh-bolehkan, tapi ada syaratnya. Di SMP Negeri Dua Pandan, boleh. Untuk mengembangkan. Bahkan media-media yang ada di sekolah itu ada untuk memujukkan itu. Hanya saja harus ada izin. Boleh karena itu dibentuknya OSIS, itu adalah untuk koordinasi. Kemudian yang berikutnya, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisian, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusi. Nah, itu anak-anak yang tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, mekanisme pelaksanaan wiata mandala. Ada dua, anak-anak. Mekanisme pelaksanaan wiata mandala itu ada tahap preventif. Apa Pak Arief? Preventif itu. Preventif itu adalah tahap pencegahan. Represif tahap penanganan atau penyembuhan. Apa saja yang preventif itu? Memelihara sekolah melalui tujuka. Anak-anak semuanya untuk melalui tujuka itu bertahap. Yang penting kita mengetahui dan mengimplementasikan. Kalau sepanjang daring ini, kalian mewujudkannya di rumah. Saya pesan ya, yang di rumah diperhatikan. Kenderindangan di rumah, tata tertib di rumah, keindahan di rumah. Tujuka yang ada di rumah itu diwujudkan. Nanti bisa diimplementasikan di sekolah. Dimulai dari diri sendiri, baru meluas ke sekolah. Kalian sudah mulai remaja yang baik, sudah mulai berubah. Kemudian yang berikutnya, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Bagaimana mewujudkan suasana harmonis? Kerjasama, pengang rasa, berkarakter. Termasuk juga diwujudkan melalui latihan yang ada di rumah kalian. Di masa-masa pandemi seperti sekarang. Membentuk jaring pengawasan rahasia. Mohon maaf, anak-anak. Di sekolah itu memang ada tata tertib. Sewaktu-waktu nanti ada rahasia itu sudah biasa. Untuk mengendalikan, untuk mencegah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Jadi ini harus tahu orang tua juga. Bapak, Ibu, orang tua yang ada di rumah. Kami mohon ini adalah merupakan suatu hal yang positif yang dilaksanakan di sekolah. Jadi tidak salah persepsi antara orang tua dengan sekolah. Jadi pada waktu membawa tas, nanti kalau sudah T, tetap muka. Mengapa kok dilihat oleh Bapak dan Ibu guru? Karena untuk tahap preventif. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harus paham, orang tua juga begitu. Pokoknya prinsipnya apa yang dilakukan dari sekolah adalah tujuannya mencegah. Jangan sampai terjadi preventif, repressif itu anak-anak melanggar, kemudian ditangani. Kemudian menghilangkan bentuk peluncuan saat MPLS. Tidak ada Bapak dan Ibu. Di dalam MPLS itu ada kata-kata yang membuli, kata-kata yang kurang baik di masa pandemi, kami selalu akan memilih atau melaksanakan hal-hal yang positif. Kemudian mengisi jam kosong sesuai kegiatan ekstrakulikuler. Nanti kalau sudah tata muka, ekstrakulikuler sudah berjalan, itu akan dipasti kami akan melaksanakan dengan mengisi jam-jam yang mungkin terganggu. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usiai sekolah. Kemudian repressif. Harapan kami mari kita minimalkan tahap repressif itu. Kalau bisa tidak ada. Tapi namanya kita menangani siswa sekian banyak dan anak-anak juga punya keterbatasan. Apabila ini terjadi, maka sekolah akan melaksanakan tindakan repressif. Tapi tujuannya adalah demi kebaikan. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisian. Misalnya ada anak yang berselisih. Harapan kami tidak terjadi ya. Seandainya terjadi. Tapi bapak, ibu, orang tua, anak-anak sekalian yang di rumah, halo, itu tujuan sekolah adalah untuk menyelesaikan masalah. Bukan menambah masa, masalah. Ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian menetralisir isu negatif yang berkembang. Apalagi di zaman sekarang bapak dan ibu yang ada di rumah, anak-anak yang di rumah, sekarang ini media sosial seperti ini. Jangan sampai kalian anak-anak dan bapak dan ibu lebih percaya dulu ke media sosial sebelum koordinasi dengan sekolah. Ini di era yang seperti ini, bapak dan ibu termasuk anak-anak harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Kami punya posat PAM, itu adalah untuk menjaga ketertiban. Harapan kami tidak akan terjadi hal-hal yang sifatnya kriminal. Jangan salah paham bapak dan ibu yang di rumah, kalau ada sat PAM itu tujuannya adalah membantu anak-anak, membantu kondisi keamanan di sekolah. Menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Mudah-mudahan ini tidak akan sampai terjadi. Tapi ini termasuk tindakan represif. Kemudian yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluan. Anak-anak sekalian yang saya sangi, yang saya banggakan yang ada di rumah, di SMP Negeri 2 Pandaan, itu punya bimbingan konseling, bimbingan dan penyuluan. Apa itu? Jangan salah paham. Mohon digunakan nanti untuk mengadakan bimbingan. Untuk berkoordinasi. Selama ini namanya bimbingan penyuluan atau BK itu identik. Ada anak, misalnya ada anak si A masuk ke ruang BK. Bermasalah. Bukan. BK itu adalah bimbingan penyuluan, itu adalah tempatnya untuk memencahkan masalah. Untuk mengembangkan karir. Misalnya anak-anak kelas 9 ingin melanjutkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Koordinasinya, konsultasinya ya dengan pihak BK. Bimbingan penyuluan diarahkan sesuai dengan bakat dan minat. Selama ini anak-anak enggak pergi ke kantor BK karena belum memahami. Jadi semua anak-anak kelas 7 baru, nanti kalau misalnya ada keluhan apapun, itu konsultasinya adalah ke BK. Dimanfaatkan. Jangankan kalian anak-anak, Bapak dan Ibu guru, kalau perlu juga masuk ke BK untuk apa? Koordinasi, konsultasi. Jadi di era yang seperti sekarang ini, di era modern, pendidikan yang modern ini, BK sangat berperan sekali. Apa buktinya? Anak-anak semuanya kelas 7 baru harus bangga. Anak-anak kelas 9 yang sekarang sudah lulus, itu hampir 100 persen sudah mendapatkan tempat di SLTA dan SMK yang diinginkan. Apakah itu di SMK Negeri, apakah itu di SMK SPU Pandaan, apa di sekolah-sekolah lain. BK sudah mendapatkan informasi hampir 98 persen anak-anak sudah mendapatkan tempat. Dan di sekolah-sekolah favorit oleh karena itu harus dimanfaatkan BK itu. Kemudian memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Seandainya ada pelanggaran, diberi sanksi biasa, tapi jangan diulangi. Kalau diulangi berarti itu tidak memecahkan masalah, menambah-nambah masalah. Di SMK Negeri, di dua pandangan, Alhamdulillah tidak pernah ada sanksi-sanksi serius yang diberikan kepada siswa. Karena semua anak-anak banyak yang sudah berkarakter baik. Oleh karena itu, kalian harus senang dan bangga, dan harus memanfaatkan waktu-waktu untuk belajar dengan baik. Di masa pandemi ini juga harus saling koordinasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irda, kalau ada apa-apa mohon koordinasi. Kemudian kalau ada masalah yang mungkin tidak bisa dilaksanakan secara daring, dengan protokol kesehatan bisa konsultasi beberapa saat saja, supaya masalah-masalah ini bisa diselesaikan. Itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kerasan di SMK Negeri, di dua pandangan, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang berprestasi. Karena prinsipnya semua anak-anak itu adalah yang terpilih. Manfaatkan waktu ini dengan baik, dan anak-anak harus semangat. Ya, semangat. Demikian yang saya sampaikan. Barangkali anak-anak ada yang perlu ditanyakan. Nanti anak-anak ya, untuk berikutnya karena ini masa pengenalan awal, mungkin kalian masih beradaptasi. Untuk berikutnya, anak-anak punya hak untuk bertanya, supaya terjadi interaksi yang baik. Barangkali anak-anak ada yang perlu disampaikan. Ini mungkin anak-anak masih apa, masih tahap awal untuk sesi-sesi berikutnya. Kalau sudah disampaikan PPT-nya atau materinya, anak-anak bisa mempelajari, sehingga bisa bertanya. Kalau tidak, tahu anak-anak ya. Demikian anak-anak sekalian, karena waktu yang terbatas, Pak Arief ingin berlama-lama, tapi untuk berikutnya bisa dilanjutkan. Nanti kalian jangan khawatir, banyak waktu berkoordinasi dengan kami. Kalau sudah nanti waktunya pembelajaran, manfaatkan pembelajaran dengan baik. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang pertama ini bisa bisa diterima oleh anak-anak dan bisa diimplementasikan. Apa anak-anak implementasi itu? Bisa diterapkan, diwujudkan. Nanti saya beri tugas 5 soal. Anak-anak ya, siapa anak-anak ya? 5 soal tolong dikerjakan dengan baik. Nanti jam 16.00 atau sesuai petunjuk, kalian sampaikan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri Dua Pandaan. Kita perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Pak Syaiful Adi Saputro. Saya ada di perpustakaan di staff TU juga sebagai driver yang ada di sekolah ini. Saya hanya menyampaikan saja, apabila kelas sudah dibentuk atau sudah dibagi dan susunan pengurus kelas sudah ada. Mohon ketua kelas atau wakilnya, atau dua-duanya, ketua dan wakil, silakan jabri ke WA saya. Silakan jabri ke nomor WA saya. Bisa dicatat nomor WA saya. 0822-2824-8464. Sekali lagi, 0822-2824-8464. nanti akan saya buatkan grup pengurus kelas. Nah, nanti di grup pengurus kelas itu adalah isinya tentang seluruh informasi dari sekolah. Baik itu untuk kesiswaan dan kurikulum maupun informasi yang lain. Jadi, untuk seluruh kelas tujuh yang baru, jika kelas sudah dibentuk dan susunan pengurus kelas sudah ada, silakan ketua kelas dan wakilnya bisa WA ke nomor saya pribadi dengan menyebutkan nama dan kelas sekaligus jabatan. Misalnya, nama saya Andi, kelas tujuh B, jabatan ketua kelas. Nah, nanti akan saya masukkan di grup pengurus kelas yang isinya seluruh ketua kelas dan wakil kelas tujuh, delapan, dan sembilan. Oke, nanti ya kalau sudah dibentuk, silakan kalau sudah dibentuk perkelasnya. Karena sekarang masih dalam kondisi MPLS, untuk kelasnya mungkin belum di-share. Jika sudah di-share, silakan membentuk pengurus kelas, ketua wakil. Jika sudah, nanti ketua dan wakilnya bisa WA ke nomor saya tersebut. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kegiatan PTM Tata Muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, itu tadi pengumuman dari Mas Ipul. Tolong diperhatikan. Ya, dalam menyusun ke pengurusan kelas, tolong sekalian selalu berkonsultasi dengan wali kelasnya. Nanti kalian bisa lihat siapa sih wali kelas kalian itu, kalian lihat di Google Classroom kalian nanti. Di situ sudah ada pembagian kelasnya. Siapa wali kelasnya? Nah, kalian bisa langsung nanti menghubungi beliau-beliaunya yang menjadi bapak atau ibu kalian di kelas kalian masing-masing. Nanti sebelum kalian mengetahui siapa sih wali kelas kalian, nanti akan ada perkenalan beberapa profil bapak, ibu, dewan guru yang nanti akan disampaikan oleh tim IT dari kegiatan MPLS ini. Nah, nanti kalian silakan menjabri atau menghubungi langsung ke bapak, ibu yang akan menjadi wali kelas kalian masing-masing. Baik, anak-anak, itu tadi sekilap informasi yang dari Mas Ipul. Sekarang ada informasi dari Bu Irda sehubungan dengan kegiatan MPLS setiap harinya selama kalian ikuti tiga hari berturut-turut ke depan. Yaitu mulai tanggal 12 sampai tanggal 14. Yang mana? Pengumuman, berupa pengumuman yaitu yang pertama, untuk daftar hadir, kemudian formulir MPLS yang harus kalian isi, juga tugas-tugas kalian nanti. Itu sudah disediakan di laman, di situs web yang sudah ada di sekolah. Itu kalian tinggal mengisi. Dan pengisiannya itu setiap hari ya, anak-anak, setelah acara MPLS hari pertama keselesai, baru kalian mengisi daftar hadir. Kemudian tugas-tugasnya, itu sudah ada di situ. Kalian tinggal mengisi dan dikumpulkan juga di laman atau di situs yang ada MPLS-nya. Ingat ya, pengisiannya setelah acara selesai. Jadi selesainya kan jam 10.45. Paling lambat semua daftar hadir dan tugas yang harus kalian kerjakan itu dikumpulkan paling lambat jam 14.00 atau jam 2 siang. Setelah lewat dari jam itu, tugas kalian tidak akan terbaca. Jadi faham ya? Itu untuk tugas-tugasnya. Untuk informasi berikutnya, untuk informasi-informasi yang tidak dicantumkan di dalam situs tersebut, itu akan disampaikan pada saat kegiatan MPLS berlangsung. Jadi ada tambahan-tambahan seperti tadi, ada pengumuman dari Mas Ipul, ada pengumuman dari Bu Irda, selaku ketua belaksana MPLS tahun ini. Nanti ada informasi langsung. Jadi kalian tidak perlu merepotkan dari admin MPLS di luar jam-jam kerja kegiatan MPLS. Jadi faham ya anak-anak ya? Jadi mohon diperhatikan dengan benar apa instruksi-intruksi yang harus kalian terlaksanakan yang diberikan oleh masing-masing Bapak-Ibu pemateri. Dan instruksi-intruksi yang diberikan oleh tim panitia kegiatan MPLS. Jadi durasi waktunya hanya sampai jam 14.00. Semua daftar hadir, tugas-tugas yang harus dikerjakan dari masing-masing pemateri, itu maksimal dikumpulkan jam 14.00. Jadi kalau ada hambatan, silakan langsung chat, di chat sekarang di Zoom itu. Itu ada kolom chat untuk masing-masing peserta MPLS. Mungkin itu informasi yang bisa diberikan Bu Irda. Jadi silakan ada kendala apapun, langsung chat saja pada kegiatan MPLS dan pengumpulan tugas serta daftar hadir, itu sudah ada di laman situs MPLS. Paling lambat dikumpulkan jam 14.00. Baiklah Nala, mungkin itu pengumuman dari Bu Irda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian mengikuti untuk materi berikutnya. Menunggu informasi dari panitia. Terima kasih. 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 sebuah materi yang sangat penting untuk kalian terapkan dalam belajar kalian. Materinya adalah bagaimana kalian bisa belajar efektif di dalam pendidikan yang kalian tempuh. Oke, cara belajar efektif. Bisa ditampilkan full Pak. Nanti selama materi diberikan kalian bisa bertanya via chat. Nanti setelah materi selesai saya sampaikan kita berbincang-bincang. Anak-anak, belajar itu sepanjang hidup dalam sebuah kaul ulama yang dinisbatkan kepada sebuah hadis mengatakan bahwa Jadi selama kita hidup mulai dari dalam kandungan sampai liang lahat, belajar tidak pernah putus. Sepanjang nafas kalian itu berhembus, maka pendidikan itu adalah satu hal yang penting. Dalam konsep pendidikan ada yang namanya long life education. Jadi sepanjang hidup kalian, kalian harus mengutamakan pendidikan. Karena dari pendidikan itu, itu yang akan membawa kalian menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan belajar. Karena kita sekarang berada di masa-masa sebagai seorang pelajar. Kalian semua sebagai seorang pelajar baru di tingkat SMP. Jadi dari materi ini kita akan belajar bersama bagaimana belajar kita itu efektif. Masa-masa di SMP kalian itu tidak akan terbuang sia-sia. Karena kita sudah tahu cara-caranya seperti apa. Yang pertama, kita dalam masa situasi yang memang tidak menyenangkan untuk belajar. Di mana kita sedang beradaptasi dalam sebuah masa yang berbeda dari biasanya. Jika biasanya kita belajar bertemu guru, bertemu teman, bertemu orang-orang untuk bisa menimba ilmu, sekarang kita bertemunya via online. Dan itu yang harus kita pelajari secara cepat karena kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kita harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Bahwa yang biasanya bertemu secara langsung kita bertemunya via virtual. Yang biasanya kita bisa bergurau dengan teman atau belajar bersama teman, kita harus hanya via chat atau via video call saja. Tapi hal-hal tersebut selama masa pandemi ini kita harus tetap semangat dan cepat beradaptasinya. Sehingga apa yang kita lakukan dalam masa-masa pandemi ini tetap sama dengan masa-masa yang seperti biasa kita melakukan pembelajaran. Oke. Bagaimana cara kita pertama untuk membuat belajar kita efektif? Kita bisa memakai cara belajar kelompok. Kalau dulu kita banyak sekali tugas yang bisa kita lakukan secara berkelompok dengan cara bertemu. Bertemu teman atau kemudian bertemu dengan langsung dikelompokkan oleh guru atau kita sendiri yang melakukan komunikasi dengan teman. Yuk kita belajar bersama. Belajar kelompok ini salah satu cara yang efektif untuk kita lakukan dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Tapi karena kita dalam situasi yang pandemi seperti ini, kita tetap bisa melakukan belajar belajar kelompok dengan cara membuat grup-grup tugas apa, kita diskusikan bersama. Tentu saja belajar kelompok ini harus dibantu dengan seseorang yang mengerti. Jangan sampai satu kelompok itu tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi harus ada satu kelompok ini yang lebih tahu dari yang lainnya untuk menularkan pengetahuan atau pemahaman yang lebih kepada temannya. Jadi kalau memang tidak ada teman yang lebih paham, kita bisa mengajak entah itu ayah, ibu untuk bergabung bersama dalam belajar kelompok tersebut sehingga belajar kelompoknya terarah. Tidak harus temannya, boleh yang lainnya. Jadi nanti ada satu guru yang mengarahkan. Dan belajar kelompok ini tentu sangat membantu ketika guru tidak dapat menjelaskan semuanya secara linci, karena virtual, kalian bisa berdiskusi lebih luas dengan cara belajar berkelompok. Nanti hasil diskusi di kelompok bisa ditanyakan kembali kepada guru. Belajar kelompok ini akan memuat interaksi yang sangat banyak antar teman. Jadi ide-idenya nanti akan lebih luas lagi. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari materi tersebut akan lebih banyak sehingga nanti akan ditemukan lebih banyak jawaban-jawaban. Kalau sekarang pandemi, kalian bisa belajar kelompok melalui video call bersama atau chat bersama di grup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa membuat catatan inti sari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana. Sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Jadi dalam memahami sesuatu, kalau kita satu paragraf atau dua paragraf paham akan inti sari-nya itu sebaiknya dicatat di catatan kecil atau di buku kecil. Dari buku-buku dari catatan kecil itu kemudian dikumpulkan nanti membacanya itu akan sangat lebih mudah sekali. Jadi setelah kita memahami sesuatu dicatat di buku sebagai inti sari-nya. Kemudian ketika kita belajar lagi, kita tidak usah mengulang membaca berlembar-lembar buku, cukup membaca bagian inti sari dari pelajaran tersebut. Itu akan sangat memudahkan. Kalau kalian malas mencatat, biasanya punya stabilo. Nah itu catatannya di stabilo-stabilo. Jadi ketika membaca buku kita tahu mana hal yang penting dan mana hal yang sebagian penjelasan. Nah seperti itu. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Ini penting sekali. Kita harus mempunyai tujuan dalam belajar dengan membuat perencanaan yang baik. Hari ini saya mau ngapain? Mau belajar di jam berapa? Mau makan di jam berapa? Mau bermain di jam berapa? Itu harus tahu. Saya tugasnya apa saja? Itu harus tahu. Dan tidak 24 jam harus belajar. Itu bukan belajar yang efektif. Belajar yang efektif itu belajar yang waktunya benar-benar memuat hal yang bermanfaat dalam pembelajaran. Kalau kita tidak bisa membagi waktu kita dengan baik, melalui perencanaan yang baik, itu akan terbengkalai. Seharusnya waktunya belajar menjadi bermain, waktunya tidur menjadi belajar, waktunya belajar menjadi tidur akan terbengkalai. Tapi kalau kita sudah mengkonsep, hari ini saya jam 7 pagi sudah harus siap belajar. Sebelum jam 7 pagi saya sudah harus makan, mandi dan lain sebagainya. Setelah jam 12 malam, jam 12 siang saya sudah boleh bermain sebentar. Hal-hal seperti itu yang kita buat sebagai perencanaan itu akan bisa mengatur pola hidup yang baik untuk kita. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan dan kegiatan hiburan. Tapi prioritaskan juga tugas-tugas. Jadi kalian harus tahu tugas yang harus dilakukan, tugas yang diberikan oleh guru di classroom, itu apa saja, waktunya kapan yang harus selesai, itu sudah kalian sudah harus buat perencanaannya. Luangkan waktu juga untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Yang salah adalah belajar di materi yang didapatkan, tidak di materi sebelumnya atau setelahnya. Harusnya belajar itu juga di materi setelahnya dan di materi sebelumnya. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas dimulai. Jadi setelah mendapatkan pengarahan dari guru, kalian harus punya rencana, oh saya mau belajar yang ini nanti atau saya mau mengerjakan tugas ini di hari ini atau di waktu ini. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Kalau kalian tidak punya catatan rencana kerja, biasanya kalian akan bingung dan akan lupa, oh iya tugasnya apa ya itu harus dibuat rencana. Bukan hanya jadwal pelajaran loh ya, tapi rencana belajar, rencana kegiatan dalam sehari-hari. Biasanya kalau bangun pagi harusnya gini, oh saya pagi ini mau ke sini, saya hari ini mau ngapain aja, itu sudah harus ada di otak kalian. Itu akan menjadi sebuah konsep belajar yang efektif sekali, disiplin dalam belajar. Kata-kata disiplin dalam proses belajar itu sudah tidak bisa ditoleransi, harus nomor satu, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Tadi kan sudah buat perencanaan nih, jam 7 sampai jam 12 atau jam 7 sampai jam 10 lah, kita mau belajar baik itu melalui Google Meet atau classroom atau mengerjakan tugas sendiri. Itu harus sudah dikerja, harus benar-benar diaplikasikan, jangan hanya membuat perencanaan saja, tapi tidak dilaksanakan, itu sama saja. Contohnya seperti belajar tepat waktu, serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jadi usahakan kalau belajar jam 9 sampai jam 10, saya mau membaca buku atau jam 9 sampai 30 menit membaca buku. Usahakan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi anak-anak ini, harus disingkirkan. Contoh melihat HP, melihat HP, singkirkan dulu HP-nya. Kalian belajar dulu yang baik, kalian belajar dulu penuh dengan konsentrasi, baca, diambil intisarinya, baca, diambil, itu mudah sekali. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu itu akan mempermudah kalian, cuma kalian biasanya lebih senang dengan sistem kebut semalam itu. Nah itu tidak baik, disiplin dalam belajar itu sudah nomor satu. Yang kedua menjadi aktif bertanya dan ditanya, jangan menjadi siswa yang pasif. Kebanyakan kalau kita melaksanakan Google Meet, anak-anaknya kayak gini nih, kayak gini nih, itu harusnya kalian mendengarkan dan sudah mulai aktif berpikir, oh ya kata bumi yang harus gini. Kalau kayak gini gimana ya? Aktif bertanya itu berarti dia aktif berpikir. Ketika bumi yang mengatakan, menjelaskan hal-hal seperti ini, kalian sudah berpikir nih, aku buat perencanaan apa ya? Kayak gitu. Aku mau nanti belajarnya kayak gimana ya? Kayak gitu. Jadi menjadi aktif bertanya dan ditanya. Ketika ada materi, kalian konsentrasi dan itu akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Dari menimbulkan beberapa pertanyaan tadi, kalian harus termotivasi untuk mampu bertanya kepada guru. Nanti ketika Google Meet, jangan diem aja. Kita harus aktif, biar enggak kayak gurunya enggak kayak siaran radio, ini kayak siaran radio kalau enggak ada timbal baliknya dari kalian. Nanti bertanya, kalau kayak gini gimana Bu? Dan ketika ditanya juga jangan diem aja. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling utama dalam proses pembelajaran yaitu siswa. Gurunya enggak tahu siswanya udah bisa apa enggak. Kalau siswanya enggak aktif bertanya dan kalau ditanya tidak menjawab. Gurunya itu bukan paranormal, enggak tahu ini anaknya udah pinter apa belum, udah paham apa belum. Gitu. Jadi anaknya harus aktif bertanya. Anaknya ketika ditanya menjawab itu gurunya paham. Oh anak ini tahu sampai segini. Gitu. Jika ada hal yang belum jelas maka tanyakan kepada guru, teman atau orang tua boleh ditanyakan selain kepada guru. Nanti dikonfirmasikan kepada guru kembali. Jadi ditanyakan kepada orang tua. Kata guru, kata guru kayak gini benar apa enggak ya? Nanti apa jawaban dari orang tua bisa dikonfirmasikan kepada guru. Semakin banyak ditanya dan kita menjawab, maka interaksi tersebut akan membuat kita semakin ingat dalam pemahaman pelajaran tersebut. Itu selanjutnya belajar serius, tekun dan cari cara membantu konsentrasi. Jadi setiap anak itu berbeda konsentrasinya. Kayak seperti ini, mungkin kalian agak ngeblank kalau mendengarkan bumi yang ngomong sampai satu jam. Karena batas maksimal konsentrasi para siswa SMT itu setengah jam 45 menit itu sudah kemana-mana pikirannya. Jadi untuk membantu konsentrasi terus konsentrasi ada cara-caranya sendiri. Tapi usahakan konsentrasi tersebut di kalian lakukan sewaktu proses belajar dilakukan oleh guru dan siswa. Itu penting. Berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar orang itu berbeda-beda memang. Jadi kalian harus tahu, saya konsentrasinya kalau saya harus di tempat sepi nih, saya bisa nih sambil dengerin musik itu, itu gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Boleh. Serius dan tekun itu juga menjadi poin penting. Jangan sampai belajar itu hanya dibuat main-main saja. Belajar ini proses belajar kalian di SMP ini berbeda dengan SD. Kalian sudah harus bisa mandiri. Selanjutnya, jangan belajar berlebihan juga. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik. Jika belum siap, jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau SKS sistem kebut semalam. Biasanya gitu. Sampai mau masuk kelas pun masih baca bukunya. Aduh aku durung apa lo iki. Nah itu yang tidak baik. Belajar itu bukan seperti itu. Karena otak kalian akan bekerjanya keras dan itu biasanya akan cepat lupa. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu. Jadi karena kalian sudah punya perencanaan yang baik ketika ujian saya yakin tidak akan gupo. Enggak gupo. Enggak terburu-buru. Aduh aku belum ini, belum ini. Enggak. Jadi kalian akan tenang karena kalian sudah menyicil. Kalian sudah punya catatan kecil yang tadi Bumiya bilang. Kalau ada materi-materi yang penting itu dicatat. Jadi belajarnya tidak ketika ujian tidak butuh waktu lama. Karena kalian sudah punya catatan kecil itu tadi. Tidak harus membaca buku berlembar-lembar. Baca catatan yang kalian anggap penting dari materi-materi atau pemahaman kalian dari materi tersebut. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan terutama bagi anak-anak. Ini nanti yang ada kalian malah tidak sehat. Begadang pagi setelah ujian pasti ngantuk atau ujiannya pun ngantuk dan itu tidak baik bagi kesehatan kalian. Jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebentuan dalam suatu ilmu. Yang pertanyaan itu memang harus bertanya. Dari bertanya gurunya itu akan tahu nak kamu itu pemahamannya sampai kapan. Dari pertanyaan juga gurunya itu akan tahu diri kamu itu seperti apa. Kalau sudah tahu tingkat pemahaman kamu maka gurunya akan mudah memberi apa yang kita mau. Kita belajar itu memang kita belum tahu. Kalau sudah tahu mah sudah pinter, tidak usah belajar lagi. Jadi tidak ada kata malu untuk bertanya. Katanya kalau malu bertanya sesat di jalan. Nah ini tidak boleh malu bertanya dalam belajar. Dicoba terus meski gagal. Jadi dalam pembelajaran ada yang namanya trial and error. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melakukan kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya. Sebagai pembelajar untuk mengingatnya sebagai pembelajar untuk tidak melakukannya lagi. Jadi contoh kecil ketika kita mengerjakan soal matematika atau kita mengerjakan atau kita membaca Al-Quran dengan konsep tajuit. Kalau kita diingatkan itu kan berarti kita salah. Kalau sudah error dicoba lagi, diingatkan dicoba lagi itu akan lebih mudah daripada tidak dibaca sekali, gurunya enggak tahu ini salahnya di mana. Atau kalau mengadakan soal matematika hanya menyontek saja, kalian tidak mencobanya, tidak trial dan tidak error, kalian juga tidak akan tahu saya ini bisa apa enggak. gurunya melihatnya, oh ini sudah bisa ini, padahal hasil dari menyontek. Dan itu tidak bagus untuk kamu, dikiranya bisa. Padahal ketika ujian malah lunga-lunga. Jika Anda mengalami kegagalan, cobalah lagi menggunakan cara kerja yang lain. dicoba lagi, dicoba lagi terus. Kalau kayak gini gimana ya? Kalau model-model seperti ini gimana ya? Sampai berhasil melakukan apa yang diinginkan. Dicoba terus, karena belajar itu terus pasti ada gagalnya. Pasti ada gagalnya. Tapi ketika kita mencoba terus, pasti berhasil. sukai mata pelajaran dan banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Jadi biasanya kita dalam belajar itu ada dua kelompok mata pelajaran, ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Yang disukai biasanya terus dipelajari, yang tidak disukai ditinggalkan. Tapi kalau di dalam belajar formal, semuanya harus disukai. Sukai semua mata pelajaran yang ada. Baik itu pelajaran agama, pelajaran matematika, IPA, bahasa, dan lain sebagainya. Kalian boleh fokus terhadap salah satu mata pelajarannya, boleh. Tapi tidak boleh meninggalkan salah satu mata pelajaran atau menganggap remeh salah satu mata pelajaran yang ada di SMP ini. Untuk mata pelajaran yang kurang disukai, kalian harus banyak berlatih. Walaupun tidak sefokus dengan mata pelajaran yang disukai. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal tersebut juga berkaitan dengan guru. Kalau kita suka pada mata pelajaran, biasanya banyak hal faktornya. Karena gurunya, karena materinya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah tidak suka, hatinya sudah tidak enak dengan mata pelajarannya atau dengan gurunya. Itu ilmunya tidak akan bisa nyampe di hati kalian. Jadi ilmu itu sebenarnya ada di hati, bukan hanya di kertas saja. Kalau hati kalian sudah tidak senang, maka penyerapan ilmu juga akan lambat masuknya. Atau bahkan tertolak. Tertolak sudah tidak senang, mau dikatakan seperti bagaimana. Kalau gurunya bilang A, B, C, tetap tidak bisa nerima. Karena sudah di dasarnya tidak suka. Tapi beda lagi kalau kita menyukai pelajaran tersebut. Pasti akan senang-senang saja dikasih tugas juga senang. Disuruh baca materinya pasti senang. Jadi solusinya bagaimana? Sukai semua pelajaran yang diberikan di tingkat SMP ini. Dari suka itu, kemudian kalian akan enjoy untuk mempelajari hal-hal yang ada di pelajaran tersebut. Ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar ya. Kalau mata pelajaran itu tidak disukai. Hanya akan membuat kita merasa terpaksa. Ya, akan terpaksa sekali. Ngerjakannya juga akan terpaksa. Mengikuti pembelajarannya juga akan sangat terpaksa. Sudah males. Kalau sudah males pasti sudah tidak masuk. Kalau sudah males pasti sudah. Sudahlah. Ini ngomong-ngopo, guru ini. Dan hasil belajarnya itu tidak akan optimal. Nanti waktu kalian ini itu akan sia-sia saja. Jadi kalau kalian mendengarkan satu jam ini. Satu jam mata pelajaran di Google Meet. Kalian sudah tidak suka. Waktu satu jam itu karena kalian sudah tidak suka sama mata pelajarannya. Jadi itu akan sia-sia sudah. Sudah kayak orang yang nganggur gitu saja. Tidak ada yang masuk di kepala kalian atau pemahaman kalian. Dan itu yang dinamakan belajar tidak efektif. Itu yang dinamakan belajar tidak efektif. Tidak akan berpengaruh atau tidak bermanfaat bagi kalian. Manfaatkan fasilitas yang ada. Ini penting sekali. Jadi dalam masa pandemi ini, fasilitas yang ada itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Fasilitas belajar itu banyak sekali sekarang. Tersedia bukan hanya dalam bentuk buku pelajaran atau kumpulan soal dari sekolah. Ada internet, video, televisi, tayangan edukatif, dan lain sebagainya. Bahwa sumber belajar tidak hanya dari guru saja. Ada sumber belajar yang berdasarkan teknologi. Ada yang sumber belajar berdasarkan manusia. Ada sumber belajar yang berdasarkan lingkungan. Itu biasa kalian eksplor untuk menambah semangat, menambah pemahaman kalian. Kalau kalian hanya memanfaatkan apa yang diberi untuk guru, itu akan sangat kurang sekali, sedikit sekali. Kalau gurunya hanya ngasih buku dan LKS, berarti pemahaman kalian terbatas hanya pada LKS dan buku. Padahal fasilitas yang sekarang kalian punya itu banyak. Kalian bisa lihat video pembelajaran di YouTube. Kalian bisa lihat search di Google dari materi-materi yang disampaikan oleh guru. Kalian juga bisa lihat di buku-buku yang lain, selain yang diberikan oleh guru. Atau kalian bisa bertanya dengan orang yang ahlinya. Seumpama Bumiya mengajarkan BTQ. Kalian boleh bertanya kepada guru ngaji kalian yang ada di rumah untuk menambah pemahaman kalian. Kalian boleh cari di YouTube video-video pembelajaran BTQ, cara membaca Al-Quran dengan baik, cara menulis Al-Quran dengan baik. Boleh itu. Sangat boleh sekali. Fasilitas yang sekarang itu tidak terbatas hanya pada guru, buku, dan murid. Tapi banyak sekali yang dapat mendukung pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar siswa. Biasanya materi yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi telah dikemas menarik dan sesederhana mungkin. Sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan. Mungkin bu guru akan, Bapak-Ibu guru di sini akan memberikan kalian materi melalui Google Meet atau melalui tugas atau materi PowerPoint yang diberikan di classroom. Mungkin itu tidak kurang menarik. Kalian bisa lihat di YouTube, kalian bisa lihat di, sekarang tidak hanya di YouTube saja, di IG juga ada beberapa tontonan atau video yang edukatif. Atau juga bahkan di TikTok banyak kan video-video edukatif. TikTok bukan hanya joget-joget saja ya. Itu bisa kalian lihat atau buku-buku lain yang menunjang. Ini besar sekali loh ya fasilitas yang ada ini, manfaatnya ini. Itu harus dipergunakan sebaik mungkin. Jadi anak-anak bisa mengembangkan dirinya melalui hal-hal lain yang di luar yang diberikan oleh guru. Termasuk lingkungan juga. Membuat review atau peta materi ini sama dengan membuat inti sari tadi catatan kecil. Cuma ini lebih kepada review atau peta materinya. Jadi setiap materi itu akan terpetakan jalannya seperti apa. Kalau contoh bumi ya, ajar BTQ berarti ada materi non-mati atau tanwin. Ada materi memati, ada materi matobi, dan lain sebagainya. Nanti petanya dibuatkan. Non-mati atau tanwin yang seperti ini, memati seperti ini, terus kemudian mat-mat seperti ini. Itu akan mudah sekali. Atau membuat skema, itu lebih mudah. Itu, kemudian jadilah seorang pemimpin dan latihlah rasa bertanggung jawab. Ketika di SD dan SMP tentu cara belajarnya akan berbeda. Kalian tanggung jawabnya lebih besar, jiwa kepemimpinannya harus lebih besar lagi. Jadi ketika ada guru yang meminta bantuan atau diberi tugas, maka tanggung jawab itu harus sudah ada di diri kalian sendiri. Tidak bisa, tidak belajarlah untuk tidak. Biasanya kan kalau di SD, ibu ini gimana? Ibu, aku tugasnya apa saja? Tanya ke ibunya, karena sekarang kan lagi online. Tapi kalau sudah di SMP, kalian harus tahu mata pelajarannya ini, tugasnya ini, itu harus dikerjakan. Waktunya, kapan, deadline-nya, itu tanggung jawab yang harus kalian punyai. Jadi beda antara SD dan SMP. SMP sudah harus dituntut, mandiri dalam belajarnya. Sudah harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau nanti kita offline, jiwa kepemimpinan kita, rasa tanggung jawab kita juga harus ditunjukkan kepada guru dan teman-teman. Kalau di ibu guru atau pak guru minta bantuan, kita harus siap. Atau memberi tugas, kita juga harus siap. Jadi itu akan melatih rasa tanggung jawab kita dan jiwa kepemimpinan kita. Coba latihan soal. Melatih pemahaman itu bisa dengan cara mengerjakan soal-soal yang ada. Mengerjakan latihan soal atau uji coba, memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dibelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Kita tahu nih kalau soal 20 yang benar berapa? Oh berarti yang benar umpama 15, oh lima soal ini apa yang saya belum paham? Itu akan mengukur pemahaman kita. Oh kita belum paham ini maka harus belajar yang seperti, berarti harus mempelajari materi-materi yang belum paham tersebut. Atau kita banyak yang salah berarti harus lebih belajar lagi. Dengan demikian kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagaimana kita telah menguasainya. Yang sudah dikuasai, yang sudah benar kita juga bisa lihat. Oh iya ini yang benar, ini memang aku sudah paham. Oh ini yang belum paham harus seperti ini. Dari latihan soal tersebut atau bukan hanya latihan soal, kalau PTK ya latihan membaca, didengarkan orang. Atau kalau pelajaran yang lain seperti prakarya berarti latihan membuat sebuah karya, nanti kalau jelek diulangi lagi, kayak gitu. Yang tadi trial and error tadi, itu ada hubungannya. Boleh mengikuti kegiatan ekstra kulikur yang kamu senangi. Jadi kalau kamu biasanya menyenangi sebuah mata pelajaran, ada ekstra kulikuler yang pasti dapat mendukung mata pelajaran yang kalian sukai. Seperti contoh kegiatan PMII. Cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Atau kalian suka bahasa Inggris, bolehlah cari ekstra yang lain, les bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu akan menunjang pemahaman kalian di sekolah juga. Kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah, kayak PTK berarti ngaji, gitu. Jadi tidak hanya terpaut di mata pelajaran di sekolah saja. Hindari sikap tidak jujur. Nah ini penting ini. Dari semua materi pemahaman yang diberikan oleh guru, baik itu pengetahuan dan lain sebagainya, poin pentingnya adalah sikap. Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah proses perubahan sikap seseorang. Jadi kalau seseorang ini mau belajar di SMP, dia biasanya nyontek. Lulus dari SMP, dia tetap seorang pelajar yang menyontek, berarti pendidikannya tidak berhasil. Harusnya pendidikan yang dijalani, pembelajaran yang dijalani berdampak kepada sikap yang berubah menjadi lebih baik lagi. Banyak sekali siswa yang membuat catatan untuk mencontek saat ulangan atau ujian. Itu karena apa? Karena dia merasa tidak siap dengan dirinya sendiri. Tidak pede dengan dirinya sendiri. Dan tidak pede dengan diri sendiri itu akibat dari cara belajar yang salah. Belajar yang waktu-waktu yang telah dilalui itu terabaikan begitu saja. Kalau yang tadi mengikuti cara-cara atau tips-tips dari bumi ya tentang belajar efektif, itu pasti tidak akan sampai melakukan hal tersebut. Sikap jujur itu poin penting. Karena apa? Karena pada dasarnya ya ahlak atau sikap seseorang itu akan bisa mengukur dari keilmuan seseorang tersebut. Percuma saja pintar tapi tidak jujur, hindari. Dalam segi apapun, dalam segi belajar, dalam segi bekerja, dan lain sebagainya. Menyontek itu tidak baik. Itu hanya membuat kalian semakin bodoh. Mulailah dari hal kecil. Jadi kalau kita belajar dimulai dari hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling dikuasai atau gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Jadi kalau belajar itu mulailah dengan yang muda-muda dulu, baru yang kesulit. Jangan yang sulit dulu. Kalau sudah sulit dulu, dari awal, langsung di-delay buku ini. Aduh, angin gitu. Jadi mulai yang kalian suka atau kalian kuasai dulu. Kalau kalian suka, kuasai, semakin menantang, semakin menantang. Kalau ada tantangan, dicoba lagi, ditanyakan dan didiskusikan sama temannya. Dicari tahu lebih dalam lagi. Cari sumber belajar yang lain. Sampai kalian menemukan hal besar. Mulai dari yang kecil sampai menemukan hal yang besar. Itu akan lebih mudah daripada langsung kepada hal yang paling sulit. Wah, langsung di-delay buku ini. Misalnya aku tidak belajar ini, ini anggil. Itu tidak boleh, tidak bisa. Jangan lupa untuk berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa iringan doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita. Dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang bekerja atau belajar tanpa berdoa itu sombong sekali. Dia mau belajar, dia mau bekerja, tapi tidak mau meminta pertolongan kepada Allah. Emang yang ngasih ilmu siapa kalau bukan Allah? Nah, makanya harus ada doanya. Ya Allah bermudah belajar saya. Ya Allah berikan ilmu yang barukah dan manfaat. Itu penting, berdoa itu. Itu akan menguatkan hati kita dalam proses belajar. Berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, itu akan menambah iman kita. Sehingga kita tidak mudah nyontek. Sehingga kita pede-pede saja. Sehingga kita mudah dalam menjalani tantangan-tantangan yang ada dalam proses belajar. Maka belajar, berdoa, bekerja itu harus seimbang. Tidak bisa berdoa terus tanpa belajar yang tidak bisa. Mau ujian, berdoa terus. Mulai isak sampai soboh berdoa terus. Tidak belajar yang tidak bisa. Kalian mau ngisi dengan apa. Kalau belajar terus tanpa berdoa juga, itu sombong namanya. Tidak mau meminta pertolongan kepada Allah. Jadi diseimbangkan antara belajar dan berdoa. Belajar terus berdoa juga. Itu beberapa tips yang bisa dilakukan dalam belajar. Untuk menjadi pembelajar yang efektif. Tapi apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif itu? Ini yang harus kalian tahu. Temukan dong gaya belajarmu. Anak-anak, setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda. Antara kamu dengan teman kamu. Teman kamu dengan yang lainnya. Atau bahkan kamu dengan gurumu. Itu bisa memuat gaya belajar yang berbeda. Ada namanya gaya belajar visual. Kalian harus tahu gaya belajar kamu itu apa. Jangan sampai kalian tidak tahu bahwa saya ini gaya belajarnya visual. Tapi belajarnya jadi audio. Yang pertama, kalau yang visual. Kalau ciri-cirinya kamu suka mencoret-coret ketika bicara. Ketika ada gurumu bicara, kamu suka. Ketika kamu berbicara, kamu suka mencoret-coret. Atau sering membaca buku. Berbicaranya cepat. Kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan. Jadi kamu lebih suka membaca buku daripada mendengarkan guru berbicara. Kamu lebih suka meneliti hal menggunakan indera penglihatan kamu daripada indera pendengaran kamu. Maka itu gaya belajarnya visual. Kalau sudah gaya belajarnya sudah terdeteksi visual, maka yang kamu harus lakukan selama belajar seperti itu. Tidak bisa mendengarkan penjelasan guru saja. Tapi juga harus melihat atau membaca buku-buku pendukung yang ada. Kemudian ada lagi auditorial. Yaitu gaya belajar dengan pendengaran. Kamu suka berbicara sendiri. Kamu menyukai ceramah. Kalau ada guru menjelaskan ini, bumi yang menjelaskan setengah jam itu kamu enak-enak enjoy-enjoy saja. Tapi kalau yang gaya belajarnya visual, itu ngedengerin guru ngomong setengah jam itu sudah bosen banget. Mendingan saya dikasih materi, saya baca sendiri. Nah itu visual. Kalau auditorial, daripada saya baca sendiri, mendingan saya mendengarkan. Nah ini, hal-hal ini kamu harus paham. Sehingga dalam proses belajar, kamu ketika ada guru-guru menjelaskan, ketika kamu audio-auditorial, maka kamu harus benar-benar konsentrasi. Tapi ketika kamu gaya belajarnya visual, berarti ketika membaca, kamu harus konsentrasi. Yang ketiga adalah kinestetik. Ada juga sebenarnya audio-visual. Jadi ada perpaduan antara audio dan visual. Ada lagi kinestetik. Temukan gaya belajarmu ini. Apakah dia kinestetik atau enggak. Jadi kalian lebih suka bergerak daripada diem. Kalian lebih suka praktek daripada membaca buku atau mendengarkan guru menjelaskan. Aduh, sudah enggak usah menjelaskan deh. Enggak usah suruh baca buku. Ayo kita langsung praktek saja. Seperti bagaimana nih? Contohnya seperti pelajaran IPA. Langsung saja praktek ke lab IPA. Jangan diterangkan. Itu berarti kinestetik. Atau prakarya. Buat sebuah karya. Harus dijelasin dulu. Kalian sudah enggak masuk itu. Tapi kalau langsung dibuat dan kalian paham. Itu berarti kalian gaya belajarnya kinestetik. Hari ini kalian harus tahu. Aku gaya belajarnya enggak gimana ya. Aku lebih suka baca buku atau ngedengerin orang cerama ya. Atau aku lebih suka praktek langsung ya. Itu harus kalian harus tahu gaya belajarnya kayak gimana. Karena seseorang yang tidak tahu gaya belajarnya itu akan terombang-ambing dalam proses belajar. Kayak gimana ini enggak faham. Dibaca bukunya enggak faham. Didengerin enggak faham. Karena kalian tidak tahu di tempat mana atau di waktu kapan kalian bisa fokus dalam pembelajaran tersebut. Oke. Itu saja yang Bumiya sampaikan. Mungkin dari yang Bumiya jelaskan ada pertanyaan di chat bu. Ada yang bertanya? Ayo. Anak-anak enggak boleh pasif. Tadi kan Bumiya merangkan semuanya harus aktif. Enggak boleh malu bertanya dalam memahami pembelajaran. Coba sekarang siapa yang mau bertanya langsung saja ke chat. Saya mau tanya, boleh? Apa tanya? Tanya apa? Mana ini Pak? Mana Alvin? Tanya aja langsung ke chatnya. Nanti saya bacakan. Gitu. Oke To. Mana? Saya mau tanya. Mana pertanyaannya maksudnya? Oh belum. Kan sistem kebut semalam enggak boleh Bu. Ya. Ya boleh. Saya tunggu Bumiya tunggu. Mana nih? Tapi aku enggak bisa tebak waktu. Oke. Sistem kebut semalam itu enggak boleh. Karena enggak boleh Bu. Tapi dia enggak bisa tidur tepat waktu. Karena panik. Kalau mau ujian itu panik. Enggak. Yang dimaksud Bumiya sistem kebut. Apa ini? Oh. Kalau yang dimaksud Bumiya sistem kebut semalam. Tidak boleh itu. Kalian belajarnya hanya dalam waktu semalam itu saja. Nah itu enggak boleh. Dikebut. Jadi berapa materi, tujuh materi umpamanya. Dikebut dalam waktu semalam itu enggak boleh. Tapi kalau kalian enggak bisa tidur. Itu karena panik. Itu harus belajar ditenangkan. Boleh dengan cara berdoa. Boleh dengan cara. Kalau memang belajar bukan untuk menguras otak ya. Tapi belajar untuk membaca-baca ringan saja. Itu enggak apa-apa. Jangan panik kalau mau ujian. Harus ditenangkan. Banyak berdoa. Kalau sudah persiapannya matang. Pasti tidak akan panik. Tenang saja. Gitu. Saya kurang. Apa lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Tetap muka ya. Rencana tetap muka masih belum ada. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Nanti kalau sudah memungkinkan. Sudah baik. Kembali seperti semula. Kita akan bertatap muka kembali. Oke. Tidak ada yang bertanya? Sudah selesai? Berapa jam kita harus belajar, Bu? Oke. Tadi Bu Mia menjelaskan merencana harus secara belajar efektif yaitu dengan merencanakan kegiatan sehari-hari. Itu kayak gimana? Berapa jam? Itu yang tahu kegiatan kalian itu? Kalian sendiri. Oh, saya tidak bisa nih kalau belajar satu jam full. Bisanya setengah jam full. Yang penting belajar itu bukan banyaknya waktu yang ada, cuman kekonsistenan atau kedisiplinan dalam belajar. Kalau kita sudah merencanakan satu jam belajar di jam 10 sampai jam 11, maka satu hari satu jam belajar itu akan jauh lebih efektif daripada satu minggu satu hari full belajar. Itu salah. Yang benar adalah setiap hari harus konsisten belajarnya. Kalau sudah konsisten walaupun waktunya sebentar itu bisa lebih bermanfaat untuk kalian memahami materi. Dan biasanya orang yang terbiasa belajar satu jam atau setengah jam dulu, coba setengah jam konsentrasi belajar dulu. Nanti kalau sudah terbiasa setengah jam dia akan menambah sendiri tingkat kekonsentrasiannya menjadi 45 menit. Kalau sudah 45 menit akan menambah menjadi satu jam. Dan terus seperti itu sampai dia menemukan waktu atau durasi waktu yang untuk dia itu cukup untuk belajarnya. Jadi yang penting itu adalah konsisten. Bukan dari seberapa banyak waktu yang kalian buat untuk belajar, tapi kekonsistenan kalian dalam belajar setiap hari. Tapi boleh kita mengagendakan kegiatan perencanaan kita, saya jam segini mau bermain. Jadi enggak harus belajar. Ada lagi? Apa yang penting Bu? Saya dibantu banyak kayaknya pertanyaannya. Bu, Mia, semisal. Apa Bu? Ini lah. Bu Mia, mau tanya. Jadi saya kalau belajar selalu mendengarkan musik. Tetapi saya malah mendengarkan musik. Jadi enggak fokus belajar. Itu berarti Kamu tipikal orang yang tidak bisa berkonsentrasi dengan musik. Tidak bisa berarti konsentrasinya terpecah kalau dengan musik. Itu berarti kamu bukan tipikal orang yang belajar di ruangan atau situasi yang bising. Jadi musiknya ditinggalkan dulu. Tadi kan ada materi. Harus penuh dengan konsentrasi dan temukan lingkungan yang baik untuk kalian. Kalau sudah musiknya mengganggu itu dihindarkan. Hindarkan hal-hal yang dapat merusak konsentrasi kamu. Berarti saya enggak bisa belajar sama musik. Saya belajarnya harus di tempat yang tenang, di dalam kamar, diem gitu. Bu, caranya mengetahui gaya belajar itu bagaimana? Ini penting. Caranya gimana? Kalian coba deh. Belajar sambil membaca. Belajar sambil baca. Terus konsentrasi. Terus ambil intisarinya. Enak enggak? Atau kalian lebih dicoba saja. Atau kalian lebih senang nih buka YouTube atau mendengarkan guru cerama. Enak kan mendengarkan guru cerama daripada membaca buku. Itu berarti kalian bisa menemukan. Oh, saya auditory ini. Enggak visual. Kalau kalian lebih suka baca buku berarti visual. Enggak apa-apa. Ketika ada gurunya yang ngomong, kalian bisa mendengarkan sepintas atau mendengarkan biasa saja. Tapi ketika buka buku harus konsentrasi. Atau sebaliknya. Jadi ditemukan sendiri kayak belajarnya. Dicoba-coba. Cara mengatasi grogi saat ujian terus jadi lupa itu gimana, enggak bisa tenang. Berdoa yang banyak, enggak usah grogi. Orang yang grogi itu orang yang tidak pede. Jadi kalau kita sudah siap, sudah mempersiapkan ujian itu dengan semaksimal mungkin, itu pasti kita akan jadi orang yang pede. Yang grogi biasanya yang belum belajar itu. Tambah lupa. Jadi dibiasakan gitu, enggak. Ditenangkan. Banyak berdoa, banyak menenangkan diri. Cara pintar tanpa belajar gimana bu? Ini penting sekali. Bu Mia juga mau tahu caranya ini. Cara pintar tanpa belajar. Ini siapa ini? Pandu. Pandu. Ya Allah, pandu. Sini kamu besok ke sekolah ya, pandu. Tak kasih caranya. Enggak ada sesuatu hal yang didapat tanpa proses, nak. Tanpa proses itu tidak ada. Itu hanya ada di dunia maya. Hanya ada di kisah-kisah dongeng. Yang bimsalabim, kayak gitu. Tapi kalau mau belajar. Eh kalau mau pintar, ya harus belajar. Itu sudah rumus yang tidak bisa ditolak. Ada yang tahu caranya pintar tanpa belajar? Sini. Tidak bisa. Belajar, pintar itu gandengannya belajar. Pintar berhasil itu gandengannya berusaha dan berdoa. Itu rumus yang tidak bisa terelakkan. Kalau kalian mau cari cara cepat, jatuhnya juga akan cepat. Cepat, gitu. Bu, gimana caranya biar belajarnya enggak ngantuk? Belajarnya enggak ngantuk. Gimana ya? Kalian harus mencari sesuatu yang bisa memotivasi kalian. Kalau dengerin buminya sekarang ngantuk enggak? Ngantuk. Berarti ada hal-hal yang kurang bisa di buminya atau bisa di kalian. Kalian mungkin memang bukan orang audiotori yang suka mendengarkan penjelasan. Jadi bisa kalian selingi dengan hal yang lain atau hal-hal yang mendukung. Sambil minum kopi boleh, sambil ngapain boleh. Tapi yang penting adalah itu tidak merusak konsentrasi belajar kalian. Kalau kalian belajarnya kurang semangat, cari hal-hal yang menyemangati kalian. Kalau misal sudah belajar tekun, sudah siap catatan, tapi di otak materinya itu enggak masuk. Jadi sering lupa, gimana diulang kembali. Kan tadi ada trial and error. Kalau dicoba gagal, diulang kembali. Dipahami kembali. Kayak apa ya, batu biasanya ini sering banget dicontohkan. Batu yang ditetesi air, lama-lamanya juga dia akan bolong juga. Bolong. Ngopor ya bolong. Kayak gitu. Kalian kalau merasa, aduh aku ini susah banget sih pahamnya. Tapi kalau belajar terus, pasti akan tembus. Karena dari ketekunan itu, itu akan menghasilkan sesuatu yang positif pasti itu. Belajar yang efektif, yang paling benar. Yang tadi, yang ada beberapa tips itu. Yang tips-tips yang diberikan oleh Bumiya tadi, coba dilakukan. Mulai dari merencanakan kegiatannya, sampai berdoa. Itu coba. Cara memahami sesuatu pelajaran dengan cepat. Kalau kalian sudah mengetahui cara belajar kalian, itu akan cepat memahaminya. Tapi kalau kalian enggak tahu, mau kemana saya, ini kayak gimana ya belajarnya, itu pasti akan lama. Dan kalau kalian enggak konsentrasi, itu akan lama. Kayak belajar mulai dari jam 7 sampai jam 10. Tapi sambil pegang handphone. Nah, itu enggak efektif sekali. Buang handphonenya dulu, konsentrasi, itu akan cepat. Lebih cepat belajar yang harusnya 3 jam, jadi 1 jam kalau konsentrasi. Kalau enggak ya akan membuang-buang waktu. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Ayo. Sudah? Sampai jam berapa ini? Penutupan. Ada lagi? Sudah ya. Saya berikan kepada Panitia. Oke. Kalian nanti akan sering bertemu dengan Bapak ini. Oh, luar biasa sekali. Ini akan menjadi idola kalian. Namanya Pak Saiful. Idola. Saya saja mengidolakan. Baik, Paul. Kemari. Baik, anak-anak. Itu saja yang disampaikan bumi ya. Semoga sedikit tadi bermanfaat. Kalian harus tetap semangat walaupun pembelajarannya masih via online. Kalau Bumiya ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Bumiya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bumiya untuk materi yang sudah disampaikan. Di sini saya membaca. Bisa di-scroll yang bunga untuk itu. Minta tolong. Nah, Aditya siapa itu, Bu? Aditya Septian Rama. Bu, ngantuk. Oke, ya. Kenapa kok ngantuk? Mungkin sampai dari pagi sampai siang hanya mendengarkan Bapak Ibu bermateri. Tapi, apa ya. Tidak bisa memberikan game atau cooling down. Istilahnya kalau di SMP itu adalah cooling down. Supaya sampai tidak ngantuk, supaya tidak bosan. Apa itu? Istilahannya itu seperti sedikit permainan lah. Tapi karena kondisinya pandemi seperti ini, tidak bisa memberikan secara langsung saya. Jadi, tidak enak. Kalau sampai ngantuk, silakan bangkit ke kamar mandi, cuci muka, jalan di tempat, balik lagi. Insya Allah tidak ngantuk. Maaf, Ibu, Guru, dan Bapak. Oh ya, saya sampaikan. Kan tadi saya sudah memberikan nomor HP saya terkait untuk saya masukkan di grup pengurus kelas. Tolong yang tidak bergempentingan, jangan WA. Hanya ketua dan wakilnya saja nanti jika sudah dibentuk pengurus kelas. Jadi, kalau tidak ada apa-apa, tidak ada perlu, jangan WA ke Bapak Ibu Guru, jangan WA ke saya atau ke pun yang lain. Kecuali kalau tidak ada perlu, ada kepentingan, silakan WA menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Oke. Apa ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa di-chat sambil menunggu waktu di materi selanjutnya. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, saya ada sedikit yel-yel di Adiwiata. Dulu ini yel-yelnya saya gunakan di kegiatan Green Camp. Biasanya kelas tujuh ini, yang kelas tujuh yang baru ini yang mengerti. Pak, nomor WA-nya berapa? Tadi lupa. Scroll ke atas. Nanti ada di atas sendiri tadi nomor WA saya. Pak Assalamualaikum. Bu doa apa saja yang harus dibaca supaya mudah belajar dan pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah mudah belajar dan pintar. Yang penting niat. Dungotok, gak nantiatnya, gak jadi. Saya kalau belajar sampai jam 1, boleh tidak? Saya lanjut ke yal-yal yang saya sampaikan pada waktu kegiatan Green Camp. Mungkin kalau ada kesempatan kita bisa ketemu di Green Camp. Yal-yal seperti ini. Jureya katu 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 tahe, jureya katu 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 tahe, riwono giri, riwono giri, mate song sama lite, mate song sama lite. Makan telok gosong sama-sama kulite, makan telok gosong sama-sama kulite. Adiwiata spenda, selalu siap sedia, dimanapun berada, selalu bergembira. Adiwiata, adiwiata, siap sedia. Mungkin dengan yal-yal yang seperti ini, sama yang semua tidak ngantuk, tidak bosan di kegiatan MPLS selanjutnya. Nanti bisa ketemu saya secara langsung di kegiatan pembagian buku paket perpustakaan untuk kelas 7. Karena pembagian buku paket perpustakaan harus masuk mengisi nomor buku dan tanda tangan. Nanti pasti ketemu dengan saya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Panitia. Yang tanya nomor WA bisa scroll chat yang paling atas. Dadah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Saya sekedar menambahkan informasi dari Panitia. Untuk pengerjaan tugas, daftar hadir, dan formulir MPLS bisa diisi dan dikerjaikan. Saya ulangi sekali lagi. Untuk daftar hadir, formulir MPLS dan tugas bisa dikerjakan mulai sekarang. Nah, batas waktunya kapan pak? Batas waktu pengiriman tugas. Saya ulangi ya. Untuk batas waktu pengiriman tugas itu hingga jam 2 siang nanti. Daftar hadirnya diisi satu kali sehari. Kalau untuk formulir MPLS cukup hanya diisi satu kali saja. Saya ulangi lagi. Daftar hadir diisi satu hari sekali. Jadi sekarang ngisi, besok ngisi juga. Lusa ngisi. Formulirnya cukup diisi satu kali saja. Kalau tugas, setiap hari akan ada tugas. Kalian bisa mengerjakan dan batas waktunya hanya hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang. Kemudian untuk informasi pengumuman-pengumuman yang tidak dicantumkan dalam situs MPLS itu akan diinformasikan pada saat kegiatan MPLS berlangsung. Jadi tidak semua informasi itu disampaikan di situsnya. Kemudian untuk menghubungi guru, tolong gunakan bahasa yang sopan, bahasa Indonesia yang baik. Jangan seperti menghubungi teman-temanmu. Di situs, di bagian bawah itu sudah ada tata cara atau etika untuk menghubungi Bapak Ibu Guru. Yang pertama, waktunya diperhatikan. Jangan waktu orang-orang istirahat, jam-jam tidur kalian hubungi. Kemarin ada yang menghubungi saya jam 11 malam, tapi tidak saya balas. Terus, kalau salam itu gunakan salam atau sahabat yang baik dan benar. Bisa kalian, assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya. Jangan diketik, halo Pak PPPP. Jelas pesan-pesan seperti itu tidak akan pernah dibalas oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk kegiatan MPLS ya, perhatikan ketika kalian menghidupkan kamera, usahakan yang kalian tampilkan itu sopan. jangan ada yang pas makan, pas kecapan, kameranya pancet diuripno. Usahakan, misal kalian minum, makan, kameranya bisa kalian menaktifkan terlebih dahulu. Lekwis mari, bisa dihidupkan kembali. Saya ulangi sekali lagi, pada saat pelaksanaan kegiatan, zoom meeting, kalau pas kalian minum atau makan, kamera kalian dinonaktifkan dulu. Jangan pas kecapan, kameranya pancet diuripno. Tidak enak dilihat ya. Kemudian untuk mengirim pesan atau chat di zoom meeting, gunakan bahasa Indonesia yang baik, yang sopan. Jangan seperti, apa namanya, kalian chatting dengan teman-temanmu. Sudah, mungkin cukup itu saja. Oh, ada tambahan lagi dari Pak Nitya? Tambahan ya, kalau sudah terbentuk di kelas masing-masing, artinya sudah mendapatkan ruang kelas, silakan membuat grup WA. Grup WA kelas, misalnya kelas 7A, itu silakan teman-temanmu yang kelas 7A, dimasukkan di grup semua, lalu dibentuk ketua kelas dan wakil. Setelah itu, ketua kelas dan wakilnya bisa WA saya. Segala informasi dari sekolahan terkait kegiatan pembelajaran atau yang lain, biasanya akan saya share di grup pengurus kelas. Jika sudah di grup pengurus kelas sudah di-share, lalu sama ketua kelas bisa di-share di grup kelasnya. Intinya seperti pesan berantai. Jadi, jangan di-read saja kalau ada pesan atau informasi atau pengumuman dari sekolahan. Apalagi kondisinya seperti ini, kondisi pandemi, kita tetap belajar di rumah, jadi manfaatkan informasi yang ada di media sosial khususnya WA. Sekali lagi, informasi apapun dari sekolahan terkait kegiatan pembelajaran ataupun yang lain, akan kami share di grup pengurus kelas. Setelah itu, sama ketua kelasnya atau wakilnya, dilanjut ke grup kelasnya masing-masing. Paham ya? Jangan beralasan, loh aku ganti kandani. Tidak mungkin, dan saya juga tidak menerima alasan seperti itu, karena kalau saya menyampaikan di WA, itu selalu lengkap informasinya. Paham ya? Nanti biasanya kelas tujuh ini akan ada foto kartu pelajar atau foto kalender biasanya, itu biasanya nanti informasinya, jadwalnya akan saya share di grup pengurus kelas. Oke? Pak Ngantuk, Uwis Pak. Oke, Uwis Ngantuk. Oke, Uwis. Kalau sudah Ngantuk, saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Hanitya, Raditya Pratama Putra. Baik, terima kasih. Anak-anak, silakan setelah kegiatan MPLS hari pertama ini, saya akhiri, kalian mengerjakan tugas, mengisi daftar hatir, dan jangan lupa mengisi formulir atau angket MPLS. Semua tugas, daftar hatir, terus materi yang sudah kalian saksikan tadi, sudah saya cantumkan di situs khusus MPLS, yaitu bidotli.com.pls.smpn2.pandaan. Saya ulangi sekali lagi, seluruh tugas, daftar hatir, formulir, dan materi sudah diposting di situs khusus MPLS, SMPN2.pandaan, yaitu bidotli.com.pls.smpn2.pandaan. Baik, sekian untuk kegiatan sebentar ditunggu ada tambahan dari Baik, anak-anak sekalian, ada beberapa tambahan dari saya. Anak-anak sekalian, untuk informasi terkait dengan sarana-prasarana yang ada di SMP Negeri 2.pandaan, yang ada hubungannya dengan anak-anak sekalian, nanti di SMP Negeri 2.pandaan itu ada kooperasinya, nanti kalau sudah saatnya, kebutuhan-kebutuhan anak-anak yang sifatnya itu untuk pembelajaran, itu bisa berhubungan dengan kooperasi di saat-saat nanti setelah masa-masa sulit ini kita lewati, untuk sementara bersabar dulu, karena masa seperti ini, kita harus betul-betul patuh dan taat kepada protokol kesehatan. diingat-ingat anak-anak. Kemudian yang kedua, tadi kalian sudah melihat, melihat tayangan profil sekolah dan sudah di-share, berarti bisa diulang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memotivasi kalian di SMP Negeri 2.pandaan itu sarana-prasarana sebagian seperti ini. Itu hanya beberapa saja yang disampaikan anak-anak, tidak semua. Jadi untuk misalnya contohnya, ini masa pandemi sementara masih tutup, misalnya kantin. Kantin itu SMP Negeri 2.pandaan memiliki kantin yang representatif, yang sehat. Kemudian, tapi sementara ini belum dibuka, tidak boleh, karena masa pandemi. Kemudian untuk kelas, untuk memotivasi kalian, jumlah kelas yang ada di SMP Negeri 2.pandaan ini jumlahnya 31, lebih kurang 31 anak-anak ya. Tercukup 31, kemudian kalau dengan gedung yang lain sampai 35. Jadi semua anak-anak akan terlayani seandainya nanti sudah tata muka terlayani dengan baik. Setiap kelas sudah memenuhi standar nasional. Standar nasional itu, satu kelas itu lebih kurang 32. Sehingga kalian akan nyaman nanti kalau sudah saatnya masa normal, tata muka suatu saat nanti kita berdoa bersama-sama ya. Di kelas itu sudah ada, sudah tercukupi jumlah kelas sesuai dengan jumlah murid. Jumlah murid di sini lebih kurang seribu seratus ya, seribu seratus siswa. Lebih kurang begitu. Ini menunggu data yang baru ya nak. Dengan jumlah kelas sebelas ya, jumlah per paralel itu sebelas ya. Kemudian semuanya tercukupi, sehingga kalian nanti kalau masa-masa belajar di sekolah, kalian akan merasa tenang karena sudah terlayani dengan baik. Kemudian tempat-tempat lain yang mendukung kegiatan pembelajaran anak-anak. Ini yang digunakan untuk tempat ini, tempat apa, pusat dari pembelajaran MPLS ini adalah menggunakan aula. Aula yang cukup baik, cukup presentatif, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah anak-anak ya. Kalian suatu nanti akan bisa menggunakan fasilitas ini. Termasuk digunakan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan untuk orang tua pada patuh rapat, kebutuhan untuk anak-anak untuk berpenampilan, menampilkan kegiatan bakat dan minat bisa digunakan di aula yang bagus ini. Kemudian lab komputer untuk IT kita tercukupi semua. Anak-anak bisa menggunakan pelajaran TI, nanti bisa menggunakan laboratorium TI yang bagus, yang sudah memunyai syarat. Punya empat laboratorium anak-anak. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita SMP Negeri Dua Panang mendapat bantuan dari pemerintah pusat, dari kementerian, dua lab bangunan dan peralatannya yang cukup untuk kegiatan anak-anak. Karena apa? Karena di era pembelajaran saat ini merdeka belajar termasuk pembelajaran di tahun-tahun yang serba menghadapi masalah global ini untuk mengatasi tantangan ini kita tidak boleh ketinggalan. Laboratorium TI kita Alhamdulillah ada empat yang bisa digunakan oleh anak-anak. Dan pelajaran TI juga ada di SMP Negeri Dua Panang. Sehingga anak-anak tidak usah khawatir supaya tidak tertinggal anak-anak. Supaya tidak tertinggal bisa mengikuti inovasi. Kemudian ini anak-anak di depan saya ini ada seperangkat alat gamelan untuk mendukung kreativitas anak-anak seni tradisional yang sudah diakui secara nasional untuk kegiatan FLS 2N lomba-lomba tingkat nasional untuk SMP Negeri Dua Panang sudah ke sana anak-anak. Tingkat kabupaten sudah dilalui provinsi sampai ke nasional untuk kreativitas seni tradisional seni tari karawitan kita punya seperangkat gamelan dan guru sudah ada guru karawitannya. Sehingga anak-anak nanti kalau sudah memilih untuk memilih ekstra kurikuler yang punya bakat minat di bidang seni bisa mengikuti. Kemudian saya sampaikan lagi aula ini tadi juga bisa digunakan untuk berlatih anak-anak di bidang ekstra-ekstra yang ada di antaranya ekstra karate misalnya kemudian ekstra seni bisa menggunakan fasilitas aula termasuk di bidang olahraga di sarana olahraga tadi kalian sudah melihat melihat profil yang ada di belakang itu adalah lapangan basket sehingga anak-anak yang punya hobi olahraga basket bisa menggunakan fasilitas itu termasuk sudah ada peminanya dan sudah untuk basket sudah prestasinya atau kegiatannya sudah pernah ataupun sudah ke tingkat provinsi ya boleh karena itu anak-anak yang di SDSD sebelumnya punya bakat minat tolong nanti merapat kalau sudah didata oleh mungkin oleh Masipul ataupun oleh Bapak dan Ibu guru nanti kalau bakat dan minatnya itu harus dikembangkan jadi seperti yang saya sampaikan anak-anak sekolah di SDSM negeri hidup pandangan tidak hanya menerima akademi saja tidak hanya menerima pelajaran saja harus dikembangkan juga di bidang non-akademik di bidang ekstra kurikuler kemudian kemudian sarana yang lain yang penting saya sampaikan lingkungan kita tadi sudah saya sampaikan dan sudah diberi motivasi oleh Mas Saipul Pak Saipul ini juga mendampingi anak-anak di bidang adiviyata adiviyata itu anak-anak sekolah yang peduli terhadap lingkungan anak-anak saya kira sudah ngerti artinya peduli peduli itu artinya respon terhadap lingkungan sekolah kita sudah beradiviyata mandiri apa adiviyata mandiri itu di atas adiviyata nasional adiviyata mandiri itu sekolah yang beradiviyata dan memiliki binaan sekolah yang lain ada 10 binaan yang ada di sekitar SMP Negeri Dua Pandangan mungkin di antaranya SD SD kalian di kalian dulu pernah didatangi oleh SMP Negeri Dua Pandangan di antaranya fasilitas di sini tempat sampah terpenuhi semua tempat sampah terpenuhi ada 3 tempat sampah satu set itu untuk sampah plastik sampah organik dan sampah yang satunya sampah apa anak-anak yang pertama ada 3 sampah daun sampah plastik kemudian sampah organik itu dibisah-bisahkan nanti kalian akan menemui dan saya minta nanti kalau sudah saatnya dibiasakan dibiasakan untuk meletakkan itu bayangkan anak-anak saya Pak Arief ini agak hafal luas dari SMP Negeri Dua Pandangan ini sekitar 6-7 ribu sekitar 7 ribu meter persegi dengan jumlah siswa yang sekian banyak Alhamdulillah sudah terpenuhi semua apanya yang tidak terpenuhi anak-anak tidak seimbang dengan area yang terbuka area yang terbuka itu lingkungan hidupnya bagaimana caranya harus ada kreativitas dari sekolah termasuk anak-anak apa kreativitasnya diantaranya ketaatan membuang sampah pada tempatnya kemudian yang berikutnya apa yang berikutnya itu menjaga lingkungan hidup pebersihan Alhamdulillah selama ini sangat bersih sekali pagi dan siang sampai sore petugas-petugasnya yang ada di SMP Negeri Pandangan ini selalu siap tanggung jawab kita semua harus mendukung mendukung dengan tata tertibnya kemudian anak-anak selain itu sarana-prasarana lain untuk ini yang Pak Arief tadi sampaikan ada UKS sudah ada ya kemudian ruang BK ada tadi saya sampaikan ruang bimbingan konseling anak-anak tolong nanti dimanfaatkan ya dimanfaatkan tidak menunggu dipanggil kalau ada sesuatu bisa konsultasi ke ruang BK jangan sampai sering ke ruang UKS tapi tidak pernah ke ruang BK sakit sedikit sudah ke UKS misalnya UKS tetap UKS tetap ada tapi untuk masalah-masalah yang memang betul-betul yang dibutuhkan oleh anak-anak ya kemudian ruang yang lain koperasi memiliki ruang koperasi dan bisa melayani anak-anak untuk sudah supaya tidak bertentangan dengan konsepnya wawasan wiata mandala tadi koperasi hanya menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pendukung kegiatan pembelajaran ya di luar itu tidak ya dan tempatnya sudah ada sudah berbadan hukum ya kemudian yang berikutnya ada tempat peralatan untuk pramuka UKE APMR ada ya nanti akan selalu dikembangkan kemudian yang berikutnya sanitasi anak-anak yang jarang disentuh oleh mungkin oleh pihak lain atau beberapa jarang disampaikan sanitasi itu SMW Negeri Dua Pandaan pernah mengikuti lomba sanitasi apa sanitasi itu saluran-saluran yang ada hubungannya dengan perairan yang dibutuhkan oleh sekolah Alhamdulillah dengan kontur yang baik mulai dari depan sampai ke belakang saluran air yang ada di SMW Negeri Dua Pandaan lancar ya bahkan untuk persapan sudah mendapatkan bantuan dari beberapa pihak yang mendukung SMW Negeri Dua Pandaan ada dari PT Coca-Cola dari Indolakto dari Taman Zayu itu SMW Negeri Dua Pandaan sudah dilengkapi dengan persapan yang bagus sehingga tidak pernah banjir anak-anak tidak pernah banjir dan selalu keadaan bersih dan memunisarat itu mendukung sekali dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah baik itu mendukung anak-anak dalam pemegiatan pembelajaran mendukung Bapak dan Ibu Guru supaya Bapak dan Ibu Guru juga merasa nyaman pihak-pihak lain masyarakat juga akan merasa senang oleh karena itu kalian patut bersyukur wujud dari rasa syukur kalian harus peduli kemudian sarana dan perasarana yang lain yang paling penting ada perpustakaan yang luar biasa yang bagus dua tingkat yang sekarang sedang merintis mau ada akreditasi perpustakaan apa akreditasi itu ada semacam penilaian dari provinsi untuk perpustakaan SMP Negeri Dua Pandang karena perpustakaan merupakan suatu tempat belajar siswa tempat untuk apa untuk mendukung mendukung siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk buku-buku untuk literasi jadi lengkap sekali anak-anak oleh karena itu anak-anak juga nanti harus memanfaatkan perpustakaan nah perpustakaan itu di sini saya jelaskan tidak hanya perpustakaan itu terpusat di gedung perpustakaan yang berlantai dua tadi sempat ditayangkan mungkin ya jadi ada yang di bawah dan di atas perpustakaan di SMP Negeri Dua Pandang itu ada juga di sudut-sudut sekolah dan di sudut-sudut kelas di sudut sekolah itu ada perpustakaan gerobak baca gerobak yang isinya buku bukan gerobak sampah anak-anak ya gerobak yang isinya buku-buku yang bisa digunakan untuk anak-anak untuk pada saat-saat pada saat-saat apa itu waktu luang bisa menggunakan buku anak-anak perlu saya motivasi anak-anak ya motonya perpustakaan SMP Negeri Dua Pandang buku adalah jendela ilmu jendela ilmu jendela ilmu dunia kalau kita ingin mengetahui menguasai dunia mari kita suka membaca bagaimana harus memilih bacaan-bacaan yang sudah ada katalognya di SMP Negeri Dua Pandang yang sudah yang sudah diakui oleh pemerintah sehingga kita semakin banyak ilmu kita akan menguasai dunia orang-orang pintar itu adalah orang-orang yang suka membaca kalau kalian sudah ada di SMP Negeri Dua Pandang saya himbaw semua anak-anak harus hobi membaca kalau sudah hobi membaca untuk belajar itu sangat mendukung sekali karena belajar itu harus merupakan kebiasaan tahu artinya kebiasaan seperti orang kalau mengkonsumsi makanan kalau lapar pasti makan kalau membaca karena membutuhkan anak-anak selalu membaca sesuai dengan waktu sesuai dengan jadwal yang ada kalau di pelajaran itu anak-anak diantaranya fasilitas perpustakaan mungkin anak-anak kemarin pada waktu tertentu ada yang sudah sepintas melihat kemudian gedung yang representatif yang ada di depan yaitu posat pam untuk menjaga keamanan sekolah kemudian yang berikutnya gedung depan gedung yang merupakan rangkaian dari gedung kepala sekolah gedung wakil kepala sekolah urusan kemudian ada lagi gedung yang dari staff tata usaha untuk tata usaha yang representatif yang semakin lama semakin diimbangi dengan teknologi informasi termasuk tadi perpustakaan perpustakaan untuk kedepannya selalu dikembangkan menggunakan fasilitas teknologi informasi sehingga kita tidak ketinggalan zaman tidak ketinggalan selalu mengikuti inovasi terus anak-anak sekarang eranya adalah era globalisasi SMI Negeri Dua Pandan mengembangkan pendidikan karakter PPK diantaranya juga dilengkapi dengan fasilitas ibadah musola kalau dianggap musola 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 tapi kalau dianggap masjid cita-cita SMI Negeri Dua Pandan ke depan akan dikembangkan menjadi masjid walaupun musola sudah bisa menusarat untuk sholat jubat ini kepada orang tua ya bapak ibu orang tua yang ada di rumah sekarang yang sedang menampingi bapak ibu orang tua jangan khawatir di SMI Negeri Dua Pandan musola siap ya kemudian tempat-tempat ujuh sudah siap sehingga bapak dan ibu anak-anak nanti tidak sampai terkendala untuk ibadahnya ya termasuk pendampingnya takmir masjidnya di SMI Negeri Dua Pandan selalu siap ya baik itu perempuan ataupun laki-laki dengan di jadwal ada jadwalnya bapak dan ibu karena mengimbangi jumlah siswa nanti dalam satu bulan itu digilir sholat jubat itu kelas tertentu ya jadi nanti bapak dan ibu yang ada di rumah orang tua limurid tidak merasa was-was tentang ibadah yang dijalankan oleh anak-anak ya kemudian yang berikutnya untuk kamar mandi kamar kecil Alhamdulillah tahun ini untuk bapak dan ibu panitia ya ini saya sampaikan bapak dan ibu Dewan Guru saya sampaikan kami laporkan ada tambahan kamar mandi kecil sejumlah sekitar 11 sehingga akan mencukupi kebutuhan untuk kamar kecil kamar mandi untuk anak-anak sehingga tidak akan terkendala jangan merasa was-was bapak dan ibu ya Alhamdulillah di sini saya sampaikan menurut profil sekolah yang sesungguhnya ya kemudian yang berikutnya tempat bermain dengan namanya anak-anak bu ya bukan berarti semuanya waktunya diluangkan untuk pembelajaran untuk waktu-waktu tertentu waktu istirahat Alhamdulillah di luar gedung ini sudah ada tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk istirahat dari anak-anak hanya hanya saja secara keseluruhan dengan keterbatasan luas tanah kami SMB Negeri Dua Pandan terus berupaya berinovasi seandainya ada tambahan gedung ditambah dengan di tingkat dua supaya tidak mengganggu lingkungan hidup yang ada di SMB Negeri Dua Pandan kemudian yang berikutnya untuk lomba-lomba Bapak dan Ibu untuk prestasi kalau saya mengatakan prestasi atau menyampaikan prestasi kalau secara keseluruhan tidak cukup waktunya yang paling penting-penting saja Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian tadi sudah saya sampaikan SMB Negeri Dua Pandan ini pernah meraih juara meraih yang tahun ini tahun 2021 meraih juara dua lomba menulis tingkat nasional yang diadakan oleh Menteri Keuangan siapa Menteri Keuangan harus hafal anak-anak Ibu Sri Mulyani jadi tidak main-main anak-anak walaupun saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua Dewan Guru yang mendukungnya semuanya saya kira mendukung itu meraih predikat juara dua tingkat nasional hadianya disampaikan secara langsung melalui kantor pos uang sejumlah Rp1.500.000 dan biagam kepada Ananda Avin 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 Alhamdulillah ini muridnya guru mantan guru muridnya SMS di Tampangrejo saya ucapkan selamat yang mungkin sekarang SD-nya anak-anak dari SD Tampangrejo mendengarkan teman kalian ada yang luar biasa sudah kenal dengan secara online secara daring sudah mengenal Ibu Sri Mulyani tidak hanya mengenal menerima hadiah uang Rp1.500.000 bukan uangnya yang penting tapi biagamnya dan hadiah siapa yang memberikan karena yang memberikan menteri Alhamdulillah ini yang terbaru yang dahulu yang dulu di saat-saat ini juga menerima juara dua untuk Taikwuntu yang dilaksanakan tingkat provinsi dan Alhamdulillah nanti akan dikirim ke Filipina ke luar negeri Ibu ya seandainya tidak daring dia akan pergi ke Filipina ke Manila Alhamdulillah ini kreativitas dari anak-anak sendiri untuk mengikuti lomba dan didukung oleh sekolah untuk mengikuti lomba itu kemudian beberapa hari yang lalu juga mengikuti lomba karate yang nanti akan mengikuti ke tingkat provinsi terus secara kelembagaan SMP Negeri Dua Pandangan termasuk sekolah yang berintegritas tingkat nasional yang kedua meraih juara dua lomba tata kelola keuangan tingkat nasional kemudian sekolah model oleh karena itu anak-anak sekalian tidak usah kecil hati semangat terus bantu SMP Negeri Dua Pandangan dengan semangat yang tinggi untuk belajar kalian sekarang harus senang senang dulu ya ceria dulu baru mengikuti keadaan di SMP Negeri Dua Pandangan dan kalian merasa fresh ya siap mengikuti tahun ajaran baru ke depan ini sebetulnya tahun ajaran baru dimulai sekarang tapi karena sekarang dikenalkan dulu dengan MPLS nanti kalian harus siap mengikuti pembelajaran istilahnya tidak ada libur tapi yang ada adalah pembelajaran secara daring sehingga jangan sampai keliru persepsi sekarang libur tidak ada pelajaran nanti harus diikuti informasi webnya sekolah informasi dari sekolah dan siap mengikuti pembelajaran kalau di SD pelajarannya itu tertentu sekarang di SMP Negeri Dua Pandangan perlu saya kenalkan ada tambahan yang penting-penting nanti kalian akan tahu dari jadwal pelajaran teknologi informasi ya anak-anak ya TI wajib sekarang harus diketahui dan diikuti oleh anak-anak supaya tidak tidak tertinggal kalau bahasa daerah ada tetap sama dengan di SD supaya anak-anak punya tata kerama kemudian yang berikutnya bahasa Inggris bahasa asing ya itu harus dikuasai itu anak-anak tambahan dari saya kalian jangan khawatir sarana-prasarana di sini serba lengkap tinggal bagaimana kalian bisa memanfaatkan ya demikian terima kasih kepada Bapak dan Ibu Panitia yang senantiasa menampingi kegiatan ini mudah-mudahan kita terus berinovasi dan terima kasih saya kembalikan kepada Bapak Fandi terima kasih anak-anak silakan setelah ini langsung diisi daftar hadirnya dan dikerjakan tugas serta diisi formulir atau angket MPLS-nya baik terima kasih selamat mengerjakan tugas saya akhiri silakan mengakhiri Zoom meeting ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih